171. Bepergian melalui ruang angkasa sangat berbahaya. Begitu kecelakaan terjadi, tubuh seseorang bisa hancur berkeping-keping. Jika Yevan tidak siap, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Dia bersembunyi di dalam kuali. Saat ruang itu runtuh, jantungnya berdebar kencang. Kekuatan destruktif ini seperti angin musim gugur yang menyapu daun-daun yang berguguran, seperti salju yang mengumur bunga. Seumur hidup, ini adalah kekuatan yang tak terhentikan. Ruang dimusnahkan dan tubuh fisik tidak dapat menahannya. Itu menghancurkan segalanya dan menghancurkan kekuatan hidup yang tak ada habisnya. Seolah-olah ingin mendorong dunia kembali ke titik awalnya. Sumber energi dari segala sesuatu mengalir. Kuali itu tidak bergerak sama sekali. Dalam gelombang destruktif ini, kuali itu seperti perahu yang membawa Yevan. Itu menabrak jurang dan berhenti. Saat debu mengendap dan dunia menjadi jernih kembali, Yevan melarikan diri dari kuali. Di hadapannya ada pemandangan kehancuran. Gunung-gunung telah dihancurkan dan berubah menjadi bumi hangus. Semua kehidupan hilang dan tidak ada yang tersisa. Seperti yang diharapkan, kamu kejam. Kamu tidak ragu untuk menghancurkan gerbang foy. Kamu ingin aku menghilang di luar angkasa. Kemudian, Yevan mengangkat kepalanya dan tertawa. Depresi selama setengah tahun terakhir tersapu. Dia telah dikejar oleh keluarga Ji sampai dia tidak punya tempat tujuan dan tempat tujuan. Dia bersembunyi di area kebakaran dan tidak berani menunjukkan wajahnya. Sekarang setelah dia menyerang, semua amarahnya telah teratasi. Dia telah membakar seorang tokoh penting hidup-hidup. Bahkan dia tidak bisa mempercayainya. Mengubah lebih dari 10 tokoh terkenal menjadi abu seperti mimpi. Bahkan jika keluarga Ji menemukanku, aku tidak akan bisa lolos dari kematian. Itu sangat berharga. Berbicara tentang ini, Yevan menjadi tenang dan berkata, Saya tidak akan mati. Saya harus menemukan cara untuk keluar dari daerah ini. Dia tidak berani berlama-lama. Dia berubah menjadi bayangan dan menghilang dalam sekejap mata. Keributan di sini terlalu besar dan pasti akan menarik perhatian. Yang terbaik adalah pergi sesegera mungkin. Yevan merasa sulit untuk meninggalkan wilayah selatan. Saat ini, tidak ada cara untuk pergi ke wilayah utara. Dia ingin pergi ke arah yang berlawanan dan menuju ke selatan. Wilayah selatan sangat luas dan memiliki banyak negara. Keluarga Ji, Taek Suan, Yao Guang, dan Xiao Yao hanyalah sebagian kecil dari area ini. Jika seseorang melangkah lebih jauh ke selatan, dikatakan bahwa ada satu atau dua tanah suci. Meski mereka semua berada di wilayah selatan, jaraknya terlalu jauh. Jika seseorang terbang, akan memakan waktu sekitar setengah tahun untuk tiba. Bisa dibayangkan betapa luasnya wilayah selatan, belum lagi seluruh hutan belantara timur. Jika tidak ada realm guides untuk mengirim pesan, dan jika mereka tidak dapat melakukan perjalanan melalui kehampaan, tidak akan ada cara bagi mereka untuk berkomunikasi satu sama lain. Mereka semua akan terpisah, dan akan sulit bagi mereka untuk berinteraksi. Segera, Yevan mengetahui bahwa dia sekarang berada 30 ribu mil jauhnya dari sekte Xiao Yao. Dia telah menempuh jarak yang sangat jauh hanya dalam beberapa menit, yang mengejutkannya. Namun, yang paling mengejutkannya adalah dia telah tiba di daerah di mana tanah suci Yao Guang berada, yang jaraknya lebih dari seribu mil. Mungkin aku bisa bersembunyi di sini dan tidak pergi ke tempat lain. Yevan merenung. Kematian Ji Changkong mengguncang seluruh wilayah, semua orang terkejut. Dalam waktu kurang dari setahun, tiga tetua agung keluarga Ji telah tewas dalam pertempuran. Itu sebanding dengan lautan yang mengamuk, badai yang dahsyat. Ini bukanlah zaman kegelapan dalam sejarah kuno. Tidak ada pergolakan yang menakutkan, tetapi tokoh-tokoh penting keluarga Ji sedang sekarat satu demi satu. Itu benar-benar mengejutkan. Lupakan Raja Merak dan Taoise Gaga. Ribuan tahun yang lalu, hanya dengan satu hentakan kaki, seluruh wilayah selatan akan terguncang. Namun, dari mana pemuda ini, Yevan, berasal. Dia benar-benar melakukan hal yang mengejutkan. Membunuh tetua agung keluarga Ji, ini tidak bisa dipercaya. Semua kultifator di wilayah ini terkejut. Ini masalah besar, kemarahan keluarga Ji mungkin akan menyebar ke seluruh dunia. Ji Changkong dibakar sampai mati. Itu dilakukan oleh seorang pemuda yang kultifasinya hanya di alam lautan reinkarnasi. Tetua agung keluarga Ji dibakar sampai mati. Orang yang melakukan ini adalah seorang kultifator berusia 14 atau 15 tahun, tetapi dia menyebabkan kematian seorang tokoh penting. Ini tidak bisa dipercaya. Ji Changkong, yang telah mendominasi wilayah selatan selama bertahun-tahun, dibakar sampai mati oleh seorang pemuda bernama Yevan, berubah menjadi abu. Ini hanyalah sebuah fantasi. Sosok penting dari keluarga Ji dibakar sampai mati. Reputasinya berubah menjadi debu. Koma. Semua orang berdiskusi. Berita itu menyebar ke seluruh wilayah. Semua orang merasa bahwa itu tidak terbayangkan. Tentu saja, kebanyakan dari mereka terkejut. Api sejati lima elemen bisa membakar segalanya. Selama seseorang berada di dalam lima elemen, tidak ada kekuatan yang dapat menahannya. Banyak kultifator ketakutan. Ji Changkong sekarat karena Five Colored Flame hanya bisa dikatakan sebagai takdir. Bahkan tokoh penting pun akan sulit menahan nyala api seperti itu dan berubah menjadi abu. Yevan yang memiliki ciri khusus bukan lagi rahasia. Masalah ini menyebar dan menyebabkan masalah tanpa akhir baginya. Tidak hanya keluarga Ji, bahkan tanah suci akan mencarinya. Tentu saja, ini bukan yang terburuk. Hal terburuk adalah sumber ki dari segala hal akan terungkap. Ini adalah harta yang didambakan banyak kultifator. Saat ini, dia hanya berada di Nirvana Realem. Tidak mungkin baginya untuk menjadi seperti Raja Merak, menyapu seluruh negeri dan memandang ke bawah ke wilayah selatan. Dia memiliki kuali seperti itu adalah bencana besar. Meskipun dia membakar penatua tertinggi keluarga Ji sampai mati dan mengejutkan wilayah selatan, setelah orang-orang memahami detailnya, mereka mengetahui bahwa itu bukan kekuatannya sendiri. Dia mengandalkan lima elemen api sejati. Yevan memiliki harta karun padanya, tetapi kultifasinya tidak setinggi itu. Secara alami, banyak orang mendambakannya. Banyak orang bersiap mengambil tindakan dan mencari keberadaannya. Membunuh Ini adalah perintah dari keluarga Ji untuk membunuh. Untuk seorang kultifator kecil, ini tidak pernah terjadi dalam ribuan tahun. Jika pasukan lain ingin mencari Yevan, mereka hanya bisa bertindak secara rahasia. Sekarang, tidak ada yang berani membuat marah keluarga Ji. Pada saat kritis ini, siapapun yang menyentuhnya akan mati tanpa penguburan. Wilayah ini berada dalam kekacauan besar, gelombang besar melonjak. Yevan tidak pergi ke selatan. Dia bersembunyi di pegunungan seribu mil jauhnya dari tanah suci Yaoguang. Dia mengira keluarga Ji tidak akan datang ke sini untuk mencarinya. Bagaimanapun, ini adalah ambang pintu tanah suci Yaoguang. Dia salah. Keluarga Ji tidak terduga. Mereka memiliki pengetahuan yang tak terbayangkan tentang membuka gerbang alam, mengukir pola dao, dan melakukan perjalanan melalui kehampaan. Berdasarkan altar yang rusak, energi yang dikonsumsi, dan waktu ketika gerbang kerajaan dibuka, mereka dapat menebak berapa mil yang telah ditempuh Yevan. Pada hari itu, kekosongan dibuka. Gerbang muncul di atas tanah hangus. Lebih dari seratus kultifator keluar. Di antara mereka, ada lebih dari 20 tetua, dan sisanya adalah elit muda. Beberapa tenang seperti gunung. Aura mereka berat dan tak terduga. Beberapa seperti pedang tajam. Mereka penuh dengan niat membunuh. Lebih dari seratus kultifator semuanya kuat. Belum lagi tokoh-tokoh terkenal itu, bahkan para kultifator muda itu memiliki latar belakang yang hebat. Hampir setengah dari 10 kultifator muda terkuat dari keluarga Ji ada di sini. Tanah hangus ini pasti disebabkan oleh kehancuran kehampaan, hajingan itu tidak mati. Seorang tetua memberi perintah. Dia mengatakan kepada semua orang untuk menyebar dan mencari. Jika mereka menemukan petunjuk, mereka harus segera melaporkannya. Ini hanya kelompok orang pertama. Ada lebih banyak kultifator yang datang. Jika Kro Taois tidak muncul untuk memprovokasi keluarga Ji, akan ada tokoh kuat yang datang untuk membunuh Ye Fan. Keluarga Ji sangat kuat. Mereka mengirim pesan dan mengunci semua tempat. Mereka ingin menjebak Ye Fan di area ini. Ye Fan tidak berpikir bahwa dia akan melihat orang-orang dari keluarga Ji terbang di atas pegunungan di tengah malam. Bagaimana mereka menemukan tempat ini? Tentu saja, dia tidak tahu bahwa keluarga Ji telah menghitung semuanya menggunakan gerbang void. Ye Fan merasa ada yang tidak beres. Dia terbang sepanjang malam, tetapi dia terkejut mengetahui bahwa keluarga Ji telah mengunci area ini. Sejumlah besar kultifator sedang mencarinya. Dua hari kemudian, keberadaan Ye Fan terungkap. Dia ditemukan oleh keluarga Ji. Klan kuno benar-benar tak terduga. Mereka bahkan bisa menghitung di mana kehampaan itu runtuh, seru Ye Fan. Dia ingin meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Jika tidak, dia akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika dia memberi tahu Tanah Suci Yaoguang. Jika bukan karena teknik gerakan tertingginya, dia tidak akan mampu bertahan setelah ditemukan. Meski begitu, dia tidak bisa menyingkirkan mereka. Lima hari kemudian, dia mengambil jalan memutar dan memasuki padang rumput. Dia berada ribuan mil jauhnya dari Tanah Suci Yaoguang. Orang-orang dari keluarga Ji sepertinya telah mengunci dirinya. Mereka mengejarnya sepanjang jalan dan tidak bisa menyingkirkannya. Pada hari ke-6, dia akhirnya bertemu dengan murid muda keluarga Ji. Setelah pertempuran berdarah, dia menggunakan kuali untuk membunuh jalan keluarnya. Pada hari ke-8, di kedalaman padang rumput, seorang pria jangkung menghalangi jalannya. Pria ini tampak berusia 20-an. Rambutnya sehitam tinta, dan matanya setajam pisau. Kulitnya berwarna perunggu, tubuhnya kuat, dan auranya berat. Siapa kamu? Karena dia berani mengejarnya sendirian, dia pasti memiliki sesuatu yang istimewa tentang dirinya. Yevan tidak berani meremehkannya. Ji Hai Yue, suara pria jangkung itu kuat seperti lonceng. Tidak pernah mendengar tentangmu. Itu karena kamu tidak tahu banyak. Di belakangnya, lebih dari 10 orang keluar dari padang rumput yang lebat. Di generasi muda keluarga Ji, ada tiga orang yang telah berkultivasi keranah Dao Palace ketiga. Kakak ke-5 Hai Yue adalah salah satunya. Jantung Yevan melonjak, bahkan tokoh-tokoh legendaris hanya berkultivasi ke dunia rahasia ketiga. Mereka yang memiliki tingkat kultivasi ini pada generasi muda semuanya adalah sosok yang luar biasa. Di wilayah selatan, mereka bisa dihitung dengan satu tangan. Sejauh yang dia tahu, hanya ada selusin orang di daerah ini. Keluarga Ji memiliki tiga, dan Tanah Suci Yaoguang memiliki sekitar tiga juga. Ada juga Hua Yunfei, Liu Yu, dan beberapa lainnya. Lima elemental true fire milikmu telah habis. Kamu tidak memiliki hal lain untuk diandalkan. Mari kita lihat bagaimana kamu melarikan diri. Ji Hai Yue tinggi dan kuat. Matanya setajam kilat saat dia menghalangi di depannya. Sudut mulut Yevan meringkup dan dia mengungkapkan senyuman. Dia langsung terbang ke langit. Dia tidak ingin melawan mereka secara langsung. Dia tidak dikepung, jadi tidak perlu bertarung. Namun, saat dia terbang ke langit, Yevan merasakan kabut kelabu. Kekuatan aneh menjebaknya dan memaksanya kembali ke tanah. Dia tahu bahwa dia dalam kesulitan. Tempat ini telah diatur oleh seseorang. Mereka telah mengukir pola dao dan memadatkan kekuatan pembuluh darah bumi untuk menguncinya di sini. Ji Hai Yue mencibir. Jangan buang energimu. Saat kamu melangkah ke tempat ini, kamu ditakdirkan untuk mati. Saat dia mengatakan ini, dia mengambil langkah maju. Namun, dia tidak terus menekan ke depan. Tetua tertinggi keluarga Ji telah belajar sebuah pelajaran. Semua orang ketakutan. Sebuah bendera besar keluar dari tubuh Ji Hai Yue dan muncul di langit. Itu hitam seperti tinta dan berkabut. Tampaknya memiliki sifat iblis yang ingin menyedot pikiran seseorang. Tawa surgawi memasuki telinga Yevan. Seseorang diam-diam mentransmisikan suara mereka kepadanya. Adik Ye, apakah kamu membutuhkan bantuanku? Yevan segera mengerutkan kening. Ini adalah suara dari saintes Yao Guang. Pada akhirnya, dia masih menarik tanah suci Yao Guang. Jika kamu ingin membantuku, bunuh Ji Hai Yue ini dulu. Jawab Yevan. Mudah bagimu untuk mengatakannya. Dia hanya yang kedua setelah Ji Hai Yue dan Ji Bi Yue. Sebelum Ji Z Yue tumbuh dewasa, dia adalah yang terkuat ketiga di generasi muda keluarga Ji. Suara orang suci itu manis. Tidak ada yang tahu di mana dia berada. Dia berkata, Jika saya membunuhnya, saya akan memiliki karma besar dengan keluarga Ji. Namun, saya punya cara lain untuk membawa Anda pergi. Apakah Anda tidak ingin pergi ke wilayah utara? Saya memiliki niat yang sama. Kita bisa bepergian bersama. Tentu, dengan senang hati, jawab Yevan. Dalam situasi seperti itu, seseorang bersedia membantunya. Meskipun dia tahu bahwa orang suci itu tidak bisa dianggap enteng, dia harus melewati rintangan ini terlebih dahulu. Tawa orang suci itu seperti bel perak, membuat orang merasa seperti angin musim semi. Kata-katanya sangat lembut. Dia berkata, Aku harus bersiap. Kamu bisa menghentikan Ji Hai Yue dulu. 172 Yevan tahu bahwa ini adalah alasan. Orang suci Yao Guang tidak ingin segera bertindak. Sulit untuk mengatakan apakah dia akan menyelamatkannya atau tidak. Motifnya jelas tidak murni. Dia kemungkinan besar tertarik pada fisik dan kualinya. Bendera besar di langit menjadi semakin menakutkan. Itu sangat hitam, menutupi langit dan menghalangi matahari. Yevan buru-buru mengeluarkan kuali dan menggantungnya di atas kepalanya untuk melindunginya. Spanduk hitam itu berkibar tertiup angin. Kabut hitam melonjak dan awan gelap melonjak. Tekanan yang sangat besar mengalir seperti merkuri. Tubuh Yevan terasa seperti akan terbelah. Jika dia tidak mengeluarkan kuali terlebih dahulu, dia mungkin sudah menemui kemalangan. Yevan menggunakan five elemental true fire untuk membakar tokoh-tokoh penting jiklan sampai mati. Ini membuat Chihai Yue merasa khawatir dan tidak berani keluar semua. Huff, Chihai Yue mendengus. Dia tidak mau mengambil risiko. Jika pihak lain masih memiliki five elemental true fire dan membakar benderanya, itu akan menjadi kerugian yang tidak dapat diperbaiki. Pada saat ini, ekspresinya serius. Di belakangnya ada hamparan putih yang luas. Es dan salju tak berujung muncul di udara. Udara dingin yang menusup tulang seperti pisau yang mengalir deras. Fenomena, Yevan terkejut. Ciklan memang kuat. Murid lain dari generasi muda telah mengembangkan sebuah fenomena. Salju putih murni terhubung ke langit. Warna salju tidak terbatas. Angin dingin yang menusuk tulang bersiuh. Chihai Yue berdiri di dunia es dan salju seperti dewa es. Tarian salju di bawah langit. Chihai Yue berteriak. Fenomena yang dia keluarkan memiliki kekuatan tak terduga yang mendesak maju. Di wilayah ini, kepingan salju seperti bulu angsa berkibar dan menutupi langit. Itu adalah hamparan putih yang luas tanpa akhir. Setiap kepingan salju seukuran telapak tangan. Cahaya dingin ditembakkan ke segala arah. Kepingan salju yang berkilau dan tembus cahaya setajam pedang. Mereka menyapu ke arah Yevan. Klang-klang-klang. Suara klang datang dari langit. Cutaan kepingan salju menari-nari di udara, ingin merobek langit. Mereka benar-benar menutupi area ini. Hati Yevan bergetar. Kuali di atas kepalanya dengan cepat membesar. Ngiriat soski beredar dan memblokirnya di bawah. Jika kamu tidak memiliki lima elemen api sejati, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu, seorang kultifator di lautan reinkarnasi, dapat menghentikanku? Ekspresi Chihai Yue dingin. Dia berdiri tinggi di langit seperti dewa yang berjalan keluar dari zaman es. Dia berteriak, sungai es menyegel surga. Dunia es dan salju di belakangnya keluar dari kabut putih tak berujung, bergegas menuju Yevan seperti tsunami. Boom! Padang rumput berguncang, semua tumbuh-tumbuhan dengan cepat layu, dan kemudian hancur. Bahkan batu-batu itu tidak bisa lepas, langsung membeku dan retak, lalu runtuh. Arus dingin yang mengerikan menghancurkan semua yang dilaluinya. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Celah besar muncul di padang rumput dan meluas kekejauhan. Itu tampak sangat menakutkan. Apapun yang menghalangi celah akan berubah menjadi bubuk. Semuanya membeku. Dunia berwarna salju menggantikan vitalitas yang meriah. Cantik dari tanah suci Yao Guang, tunggu apa lagi? Yevan berkata padanya secara diam-diam. Tawa yang memabukkan dan manis terdengar. Adik Ye, kamu harus bertahan. Aku masih bersiap. Yevan mengerti bahwa pihak lain tidak ingin bergerak sama sekali. Semuanya hanya alasan. Gemuruh. Kabut putih mengalir di depannya seperti lautan, menakutkan seperti tsunami. Segala sesuatu di sekitar Yevan langsung berubah menjadi abu. Bang. Dalam sekejap mata, Yevan diselimuti kabut putih tak berujung dan langsung disegel dalam es. Patung yang dingin dan kokoh muncul di sana. Berkilau dan tembus cahaya, balok es besar menyegelnya. Kuali itu melayang ke atas dan ke bawah, tidak terpengaruh. Itu tergantung di atas patung es. Bahkan seorang tokoh legendaris yang berkultivasi ke dunia rahasia ketiga hanya bisa mati dengan penyesalan setelah disegel dalam es. Sulit untuk memperpanjang hidupnya. Dia ingin bersaing dengan Broter Hayue. Jika dia tidak memiliki api sejati lima elemen, dia bukan apa-apa. Beberapa orang di belakang Ji Hayue maju dan mengelilingi balok es besar untuk mengamati. Hajingan kecil ini sombong untuk sementara waktu, tetapi pada akhirnya, dia masih tidak bisa lepas dari kematian. Sayang sekali, senior keluarga Ji saya dibakar sampai mati olehnya. Itu tidak layak. Petik 2 Fenomena es dan salju Broter Hayue memang tak terduga. Dia terbunuh saat dia menyerang. Aku ingin tahu apakah Great Soul Searching Art dapat menemukan gerak kaki tertinggi itu. Ciwanya belum dihancurkan. Aku tahu apa yang kulakukan. Ketika Ji Hayue mengatakan ini, dia mengulurkan tangannya dan meraih kuali. Namun, ekspresinya tiba-tiba berubah. Dia dengan cepat mundur dan berteriak. Mundur. Boom. Balok es besar tiba-tiba retak. Udara dingin mendatangkan malapetaka. Yeifan keluar dari es. Dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu dan langsung mengguncang kuali di atas kepalanya. Bang. Tiga anggota keluarga Ji tewas seketika. Mereka dihancurkan menjadi debu oleh kekuatan kuali, hanya menyisakan sedikit kabut darah yang melayang di udara. Yeifan sangat menyesal. Dia sengaja disegel dalam es untuk memikat semua orang lebih dekat dan menggunakan kuali yang terbuat dari miriat soski untuk mengguncang mereka semua sampai mati. Dia tidak menyangka Ji Hayue begitu tajam. Dia langsung merasakan ketidaknormalan dan berteriak agar semua orang mundur. Pada akhirnya, dia hanya membunuh tiga orang. Bocah ini memang tercelah. Seperti yang dikatakan leluhur agung Ji Hui. Ekspresi selusin orang semuanya suram. Mereka diam-diam mengepalkan gigi mereka. Dalam situasi di mana mereka yakin akan menang, mereka benar-benar membiarkan pihak lain membunuh mereka bertiga. Itu benar-benar memalukan. Fisikmu memang istimewa. Kamu benar-benar bisa menahan fenomena es dan saljuku. Ekspresi Ji Hayue tenang. Dia tidak memiliki fluktuasi emosional yang berlebihan. Bukankah Ji Hao Ewing memberitahumu? Aku bahkan bisa memblokir fenomena tubuh dewanya, apalagi fenomena es dan saljumu. Kata-kata Ye Fan tidak salah. Tubuhnya sangat istimewa. Ketika dihadapkan dengan suatu fenomena, secara otomatis akan mengedarkan kekuatan aneh untuk melawan fenomena eksternal. Seolah-olah itu tidak bisa dihujat. Dia mengambil cabang hijau dari botol Giyok Pristin. Ini adalah daun tanaman induk buah suci. Sekarang karena tidak banyak mata air suci yang tersisa, dia mulai memakan kuncup daun suci untuk mengisi kembali kekuatan sucinya. Setiap kali dia mengaktifkan kuali, itu akan menghabiskan banyak kekuatan ilahi. Jika dia tidak memiliki hal-hal ini, akan sangat sulit baginya untuk bertahan. Ekspresi Ji Hao Ewing segera menjadi gelap. Apakah kamu mengatakan bahwa fenomena apapun tidak berguna melawanmu? Kalau begitu biarkan aku mencoba. Boom! Di dunia putih es dan salju itu, vitalitas yang luar biasa tiba-tiba muncul. Pohon Giyok yang kuat seperti naga muda bergegas keluar dan membekukan semua orang di tempat. Pada saat ini, waktu sepertinya telah berhenti. Tidak ada salju putih, tidak ada gunung es, hanya pohon Giyok. Namun, itu membekukan ruang ini. Cih, dalam sekejap mata, itu bergegas di depan lautan reinkarnasi Ye Fan dan hendak menerobos. Peristiwa tak terduga ini juga mengejutkan Ye Fan. Fenomena seperti ini memang aneh. Setelah es dan salju mencapai batasnya, itu sebenarnya bisa menyegel ruang. Itu tidak pernah terdengar. Tiba-tiba, teratai hijau di lautan reinkarnasi Ye Fan sedikit bergetar. Kabut melingkar di sekelilingnya seolah-olah kekuatan aneh yang tak terlukiskan muncul. Bang! Pohon Giyok yang membekukan ruang itu langsung hancur di depan Ye Fan. Itu berubah menjadi bintik cahaya yang rusak dan menghilang. Tubuh Cihai Yue bergetar hebat. Dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Di dunianya yang penuh es dan salju, pohon Giyok itu muncul kembali, tetapi sedikit lebih redup. Bagaimana ini mungkin? Dia sangat tidak percaya dan berkata, apakah fisikmu benar-benar mampu menahan semua jenis fenomena aneh secara alami? Pada saat ini, yang lain mendapatkan kembali kebebasan mereka. Jantung mereka berdebar. Mereka membeku di tempat barusan dan merasakan gelombang kekuatan aneh yang menakutkan. Ini benar-benar mengejutkanku. Tubuh suci para leluhur membuatku semakin tertarik. Suara menyenangkan Yao Guang Saintes sekali lagi sampai ke telinga Ye Fan. Ekspresi Jihai Yue dingin saat dia berkata, Aku akan menggunakan kekuatanku yang sebenarnya untuk membunuhmu. Meski usianya baru dua puluhan, kekuatannya sebanding dengan sosok legendaris. Kekuatan tempur mutlaknya sudah cukup untuk menghancurkan Ye Fan. Dia merasa terhina berada di jalan buntu dengan seorang kultifator Nirvana Realem. Suara mendesing. Bendera hitam berkibar, menutupi langit dan menekan Ye Fan. Boom! Tanah tiba-tiba runtuh. Tekanan absolut semacam ini adalah sesuatu yang Ye Fan tidak bisa tahan. Kuali melindunginya saat dia jatuh ke celah di tanah. Bendera berkibar. Setiap kali berguncang, tanah akan runtuh. Hampir dalam sekejap, Ye Fan ditekan puluhan meter ke dalam tanah. Jika bukan karena kualinya, yang disempurnakan dari ki dari semua ciptaan, dia pasti sudah menjadi abu sekarang. Akan sulit baginya untuk menahan kekuatan semacam ini. Mereka berada di alam yang berbeda dan dipisahkan oleh curang alam. Kekuatan sucinya tampak tidak signifikan saat menghadapi kultifator yang telah mengembangkan tiga alam rahasia. Ye Fan terus memasukkan kuncup pohon suci ke dalam mulutnya untuk mengisi kembali kekuatan sucinya dan mengaktifkan ki dari semua ciptaan untuk melawan. Tanpa kedua hal ini, tubuh dan jiwanya akan segera hancur. Cantik dari tanah suci Yaoguang, jika kamu tidak bergerak sekarang, kapan lagi? Apakah kamu ingin membawa mayatku kembali? Ye Fan diam-diam mentransmisikan suaranya. Tidak perlu terburu-buru, kupikir adik Ye masih bisa bertahan. Aku masih butuh waktu untuk bersiap. Suara halus Yaoguang saintes datang. Sialan kau! Ye Fan benar-benar ingin mengutuk dengan kata ini. Pada akhirnya, dia mengubah topik pembicaraan dan berkata, Saya katakan, istriku, jika kamu tidak bergerak sekarang, suamimu akan mati dan aku tidak akan bisa pergi ke tanah suci Yaoguang untuk melamar. Orang suci Yaoguang tidak marah. Suaranya magnetis dan sangat mempesona. Dia berkata, Tunggu sebentar, kakak akan pergi menyelamatkanmu. Lang! Pada saat ini, wajah Cihai Yue terasa dingin. Dia mengangkat tangan kanannya dan kemudian memotong ke bawah. Pedang S besar keluar dari lengan kanannya dan langsung membelah tanah. Itu menekan ke arah Ye Fan. Retakan. Semua tulang di tubuhnya bergetar. Meskipun kuali memblokir segalanya, tekanannya terlalu besar. Tubuh fisiknya yang kuat akan runtuh. Masih ada api sejati lima elemen di dalam kuali. Ye Fan benar-benar ingin menggunakannya, tetapi mengingat dia masih harus menghadapi orang suci Yaoguang, dia tidak bertindak gegabuh. Yaoguang saintes, jika kamu tidak bergerak sekarang, aku akan memberikan kuali ini ke jiklan. Setelah mentransmisikan suaranya, Ye Fan berteriak, Cihai Yue, aku akan memberimu ki dari semua ciptaan. Boom. Pada saat ini, langit dan bumi sepertinya dicabik-cabik oleh seseorang. Kekuatan ilahi yang kuat tiba-tiba masuk dan benar-benar menghancurkan pola dao yang telah diletakkan Cihai Yue. Semuanya menjadi jelas kembali. Sosok manusia yang sepenuhnya terbentuk dari cahaya memegang pedang besar dan menebas. Murid jiklan seperti orang-orangan sawah yang tidak bisa menahan satu pukulan pun. Mereka terbunuh dengan masing-masing pedang. Awan kabut berdarah mekar di langit. Itu tidak terlihat seperti pedang panjang lagi. Itu lebih seperti palu dewa petir. Itu sangat berat. Saat mendarat, satu orang pasti akan hancur. Tidak peduli harta magis macam apa itu, itu tidak bisa menghentikannya. Hampir dalam sekejap, selusin murid jiklan semuanya terbunuh. Tidak ada satupun yang bisa melarikan diri. Mata Cihai Yue hampir meledak. Dia tidak bisa menyelamatkan mereka tepat waktu. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga sebelum dia bisa bergegas, semuanya sudah berakhir. Dia memegang bendera di tangannya dan mengibarkannya dengan keras. Segera, angin dan guntur memenuhi langit. Awan muncul dan menghilang. Bumi berguncang. Cihai Yue sangat marah. Dia bergegas mendekat dan bertarung dengan sosok manusia yang terbentuk dari cahaya. Palm of the void, great technique of the void, dan teknik rahasia lainnya semuanya digunakan. Mereka hampir menghancurkan langit dan bumi. Hati Yai Fan bergetar. Kultifator yang telah berkultifasi ke dunia rahasia ketiga memang menakutkan. Dia merasakan urgensi. Dia harus menjadi lebih kuat. Meskipun hanya ada selusin anak muda seperti ini di daerah ini, mereka masih memberikan banyak tekanan padanya. Saat ini, kecenderungan umum yang dibentuk oleh urat bumi telah dipatahkan. Itu tidak bisa lagi menghentikan Yai Fan pergi. Dia menggunakan gerak kaki misterius dan menghilang kecakrawala. Tidak lama kemudian, dia telah berlari lebih dari seratus mil. Adik laki-laki Ye, kamu benar-benar tidak memiliki hati nurani. Demi menyelamatkanmu, aku berjuang dengan hidupku, namun kamu melarikan diri tanpa jejak, mengabaikanku. Suara wanita suci Yao guang manis. Dia muncul di kejauhan, menghalangi jalannya. Dia seperti teratai yang baru saja mekar. Kulitnya sebening kristal dan rambut hitamnya menari-nari tertiup angin. Matanya seperti permata hitam dan alisnya melengkung. Ketika dia sedikit mengernyit, dia terlihat sangat menawan. Pakaiannya berkibar dan gaunnya menari, menguraikan lekuk tubuhnya yang bangga. Dia memiliki sosok jahat yang bisa memikat semua makhluk hidup. Namun, tubuhnya bersinar dengan cahaya suci. Dia sangat seksi dan ada lingkaran cahaya di sekelilingnya. Dia setengah malaikat dan setengah penyihir. Itu adalah ilusi. Aku tidak ingin menjadi beban bagimu, jadi aku pergi dulu. Bukankah kamu menyusul? Yevan merasa curiga. Dia berkata, Bayangan tadi adalah... Itu adalah dewa istana suci Z. Bagaimana menurutmu? Kamu seharusnya bisa membodohi Ji Hai Yue setelah menampilkan teknik pedang itu, kan? Orang suci itu tersenyum manis. Dia tidak memakai riasan, tapi dia lebih cantik dari bunga. Dia membuat orang mengerti apa artinya menjadi sangat menawan dan apa artinya bisa menjatuhkan kota dengan senyuman. Kecantikannya sangat memikat. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ilahi mengalir dari langit yang jauh. Kecantikannya tertahan, dan penampilan yang jelas muncul. Dia sebenarnya sangat mirip dengan Alkaid Saintes, tapi dia mengenakan armor yang berkedip-kedip dengan cahaya perak. Cahaya dingin dari armor logam membuatnya tampak lebih cantik, dan dia memiliki temperamen yang berbeda. Suara mendesing, dewa menghilang kedadanya, hanya menyisakan sedikit kekuatan suci. Dia tidak terlihat. Setelah menyingkirkan Ji Hai Yue, dia dihentikan oleh orang suci. Ye Fan merasa lebih bermasalah. Wanita ini luar biasa dan sulit dihadapi. Apakah kamu punya cara untuk menyingkirkan Jik Lan? Ada ratusan kultifator yang kuat mencariku di padang rumput ini. Orang suci itu tersenyum dan berkata, Ikutlah denganku, aku berjanji kepadamu bahwa kamu akan aman. Ye Fan mengerutkan kening. Dia tidak ingin pergi ke tanah suci Yaoguang, tetapi wanita cantik ini sangat sakti. Akan sulit baginya untuk menyingkirkannya. Adik Ye, jangan khawatir. Aku tidak akan pergi ke tanah suci Yaoguang. Aku akan dikirim ke wilayah utara. Kalau begitu kita bisa bepergian bersama. Bibir merahnya lembab dan seksi. Dia tersenyum dan berkata, Ayo kita tinggalkan padang rumput ini dulu. Ye Fan tidak banyak bicara. Dia mengikutinya dan datang ke tanah tandus. Ada istana Bobrok. Orang suci itu masuk dengan ringan dan kemudian melambai ke arah Ye Fan. Dia berkata, Saya telah memperbaiki gerbang luar angkasa di sini. Itu dapat memindahkan kita puluhan ribu mil jauhnya. Kita dapat menyingkirkan klanji dengan cepat. Kita tidak akan pergi ke tanah suci Yaoguang. Aku tidak akan berbohong padamu. Jelas tidak. Ye Fan dengan hati-hati mengamati polanya. Mereka memang tidak pergi ke tanah suci Yaoguang. Tidak ada pilihan yang lebih baik. Untuk menyingkirkan jiklan, dia memutuskan untuk mengambil risiko dan berdiri di mistik jade platform. Setelah sumber ditempatkan, cahaya melesat ke langit dan gelombang energi yang kuat menyebar. Gerbang luar angkasa terbuka dan langit retak. Keduanya berjalan masuk. Namun, keduanya agak jauh. Mereka berdua takut dan tidak ingin terlalu dekat. Tidak lama kemudian, kegelapan tak berujung menghilang dan cahaya muncul di depan mereka. Mereka berhasil melintasi langit dan muncul di tanah suci yang dipenuhi bunga dan burung. Alirannya menggelegak, tanamannya harum, pegunungannya hijau, dan airnya jernih. Paviliun tersebar di antara pegunungan dan sungai. Itu tenang dan alami. Ini adalah salah satu tempat tinggal saya. Jaraknya 30 ribu mil dari daerah itu. Anda dapat yakin. Yakin. Ye Fan berpikir sendiri. Dia melihat sekeliling dan siap melarikan diri kapan saja. Dia merasa bahwa orang suci itu sulit untuk dihadapi. Adik Ye, aku telah menunjukkan ketulusan yang cukup padamu. Kamu tidak perlu waspada terhadapku. Orang suci itu menyisir rambutnya dan tersenyum. Aku tidak ingin sumberki dari segala hal. Aku hanya ingin melihat tubuh suci kunomu dan melihat apa yang istimewa darinya. Ye Fan tidak melihatnya sebagai bodhisattva perempuan. Meskipun dia dipanggil saintes, dia bertindak lebih seperti penyihir. Dia benar-benar ingin berurusan dengannya sekarang. Namun, itu lebih baik daripada dikelilingi oleh Jiklan di depan padang rumput. Dia masih memiliki peluang saat ini, tetapi sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang. Fisikku mengerikan. Ini disebut tubuh yang tidak berguna sekarang. Apa yang bisa dilihat? Ye Fan tidak ingin dia melihat tubuhnya. Adik Ye, kamu terlalu rendah hati. Tubuh suci kuno mengandung rahasia besar. Meskipun aku tidak bisa berkultivasi selama bertahun-tahun, tanah suci tidak pernah menyerah. Jika aku menemukanmu, aku pasti akan menerimamu. Orang suci tersenyum menawan dan berkata, aku tidak akan memberikanmu ke tanah suci untuk mereka pelajari. Aku hanya ingin melihat sendiri apa yang begitu misterius tentangmu. Ye Fan menatap wajahnya yang cantik dan sebening kristal dan berkata, bagaimana jika saya tidak setuju? Kalau begitu aku harus merepotkanmu sebentar. Aku akan membiarkanmu tidur dan melihatnya sendiri. Rambut Saintes menari-nari tertiup angin. Lehernya yang ramping berwarna putih dan lembut, yang sangat menarik. Kamu membuat pola di sini dan memadatkan kekuatan gunung dan sungai. Apakah kamu mencoba menyegelku di sini? Ye Fan melihat sekeliling pada pemandangan yang indah. Bulu mata Saintes berkibar. Dia meliriknya dengan tatapan memesona dan berkata, jangan menganggapku sebagai orang jahat. Mengapa aku melakukan ini padamu? Ye Fan hendak mengeluarkan kuali untuk melindungi dirinya sendiri dan kemudian terbang menjauh. Dia tidak ingin terus terjerat dengan orang suci yang menggoda ini. Kamu. Pada saat itu, dia terkejut. Kekuatan suci di tubuhnya berat dan tidak bisa beredar dengan lancar. Sulit baginya untuk mengeluarkan kuali. Dia berteriak, apa yang kamu lakukan? Orang suci itu mengeluarkan tawa seperti bel dan berkata, Sepertinya kamu baru saja ingin membunuhku dan ingin menggunakan kekuatan sucimu. Kamu pasti merasakan perubahan pada tubuhmu. Ye Fan menatapnya tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ketika kamu dan Ji Hai Yue bertarung, aku tidak sengaja menumpahkan beberapa bubuk penyegel peri. Itu disempurnakan oleh penatua tertinggi sekolah Yao Guangku selama beberapa dekade. Dikatakan bahwa jika dosisnya cukup, itu dapat sepenuhnya menyegel dewa, kekuatan sosok yang perkasa. Orang suci Yao Guang tersenyum tipis dan berkata, Aku melakukan ini karena aku tidak ingin ada konflik denganmu. Kalau tidak, jika kita bertarung, aku mungkin tidak sengaja membunuhmu. Bukankah itu terlalu membosankan? Oke, kamu cukup kejam. Ye Fan perlahan berjalan ke depan. Orang suci itu tersenyum manis dan berkata, Aku tahu bahwa tubuh fisik adik Ye sekuat harta karun. Jangan buang energimu. Jangan terlalu dekat denganku. Pantatnya bulat, pinggangnya ramping, dan payudaranya bulat. Lehernya indah, dan wajahnya tak tertandingi. Pada saat ini, dia menggerakkan tubuhnya dan mundur dengan ringan. Senyumnya sangat lembut dan menawan. Ye Fan sangat marah sampai giginya gatal. Dia memperkirakan jaraknya dan menemukan bahwa itu memang agak jauh. Saintes ini terlalu berhati-hati. Pada saat inilah dia memfokuskan pikirannya. Danau emas di antara alisnya bergetar, Dan divine sense-nya terwujud dan melesat ke depan dalam serangan. Ah, dot kau. De Saintes berteriak ketakutan. Wajah cantiknya menunjukkan bahwa dia kesakitan dan dia akan jatuh. Ye Fan berlari ke depan dengan cepat dan kesadarannya yang kuat tidak berhenti menyerang. Dia secepat kilat dan tiba di hadapan orang suci hanya dalam sedetik. Dia melompat dan mendorong Saintes ke rumput. Namun, Saintes hanya berteriak ketakutan di awal. Dia tidak putus asa sama sekali. Ruang di antara alisnya juga bersinar dengan cahaya yang menyilaukan. Pada saat ini, dia membuka matanya dan menatap Ye Fan. Pada saat yang sama, tubuh lembutnya memancarkan energi suci yang menakutkan. Meskipun Sea of Consciousness-nya tidak terluka, dia tidak bisa diganggu. Kesadaran Ye Fan terlalu menakutkan dan hampir menekannya. Ye Fan merasa bahwa dia tidak dapat menahan tubuh yang luar biasa ini lebih lama lagi. Tubuhnya yang lembut memiliki energi dewa seperti lautan yang akan menghempaskannya. Kesadarannya tidak berhenti menyerang. Danau emas di antara alisnya sama mempesonanya dengan matahari. Pada saat yang sama, dia menggunakan serangan psikologis dan menggigit. Aroma menyegarkan datang. Dia menggigit telinga saintes dan tidak melepaskannya. Anda, seperti yang diharapkan, orang suci merasa malu dan marah pada saat yang bersamaan. Cahaya di antara alisnya beriak. Ye Fan menggunakan kesadarannya untuk menyerang. 173. Yao Guang saintes berteriak. Telinganya yang halus digigit oleh gigi seputih salju. Tidak hanya menyakitkan, tetapi juga membuatnya merasa malu. Kesadaran jiwanya menjadi tidak stabil. Cahaya di antara alisnya meredup. Kesadaran jiwa Ye Fan seperti pedang. Itu berubah menjadi sinar kemasan dan menebas lautan kesadaran Yao Guang saintes. Pada saat yang sama, dia mencoba menekan tubuhnya agar tidak tertiup angin. Suara mendesing. Tanda berlian muncul di antara alis Yao Guang saintes. Itu seperti peri yang keluar dari air. Itu menembakkan sinar cahaya berwarna-warni dan memblokir sinar kemasan. Ye Fan terkejut. Kesadaran jiwa Yao Guang saintes begitu kuat sehingga melampaui harapannya. Kesadaran jiwanya hampir sekuat miliknya. Dia memfokuskan kesadaran jiwa dan mendesak kekuatan samudera kesadarannya. Danau emas itu menggelega. Energi emas terus mengalir seperti gelombang air. Itu membentuk pedang di udara dan berlari menuju tanda berlian. Keduanya terjerat. Mereka bisa merasakan suhu satu sama lain. Di bawah mereka, orang suci Yao Guang seperti batu giyok yang hangat. Tubuhnya yang lembut dan ramping bersinar dengan cahaya warna-warni. Dia hampir menjatuhkan Ye Fan beberapa kali. Ye Fan lebih unggul dalam hal kesadaran jiwa. Meskipun orang suci Yao Guang sangat kuat, dia tidak bisa bersaing dengannya. Danau emas sedalam jurang. Kesadaran jiwa terus mengalir keluar. Awalnya, itu seperti aliran kecil. Kemudian, itu menjadi seperti sungai yang panjang. Wajah Yao Guang saintes menjadi pucat. Wajah cantiknya penuh kejutan. Tanda berlian didahinya memudar dan ditekan. Pada saat ini, dia memutuskan untuk mengambil risiko. Dia mengumpulkan pikirannya dan kekuatan ilahi di dalam tubuhnya mendidih. Kehendak ilahi bergegas keluar dari istana suci zi dan siap menyerang Ye Fan. Karena dia terganggu sesaat, dia menjadi lebih pasif dalam pertempuran kesadaran jiwa. Ye Fan hampir menyerang lautan kesadarannya. Tubuhnya gemetar. Sinar emas bergerak maju dengan cepat. Yao Guang saintes terkejut. Dia berteriak. Cahaya warna-warni mengalir di lautan kesadarannya. Tanda berlian bersinar lagi. Pada saat yang sama, dewa yang keluar dari istana suci zi benar-benar bersih. Dia maju selangkah. Dia ditutupi armor logam perak yang bersinar cemerlang, membuat orang merasa seperti seorang dewi telah turun ke dunia. Rambut hitamnya yang indah dan tubuhnya yang seperti salju, dipadukan dengan armor perak, memberinya temperamen yang tak terlukiskan. Dia memiliki pesona seorang penyihir, tetapi juga kesucian seorang dewi. Dua temperamen yang berbeda bercampur menjadi satu, dan dari sudut yang berbeda, dia memberikan perasaan yang berbeda. Dia tampak persis sama dengan orang suci yaoguang, tetapi pada saat ini, dia tampak sedikit tersesat. Meskipun matanya indah, mereka kurang semangat. Orang suci yaoguang yang asli sedang bertarung melawan Yevan. Kehendak dewa yang dibentuk oleh istana suci zi tidak memiliki kesadaran ilahi untuk memimbingnya, jadi ia hanya bisa berdiri diam di sana. Membunuh. Orang suci yaoguang mendengus. Dia mengambil risiko dan dengan paksa memisahkan seutas rohnya untuk memasuki roh dewa. Pada saat ini, kesadaran spiritual Yevan terbakar seperti nyala api, melonjak ke depan, langsung membuat tanda berbentuk berlian itu redup. Dalam waktu singkat, dia telah tiba di depan pintu kesadaran yaoguang saintes dan hendak menyerang. Pada saat yang sama, rambut hitam dewa itu beterbangan di udara, dan baju sirah peraknya bersinar. Wajah cantiknya tiba-tiba menjadi hidup, dan matanya penuh semangat. Namun, gerakannya masih sedikit kaku. Potensi tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Lang. Dia mengeluarkan pedang ajaib yang tergantung di pinggangnya dan memegangnya di tangannya. Itu seterang air musim gugur. Dia mengangkatnya tinggi seperti dewi yang turun ke dunia fana. Seolah-olah dia akan membunuh iblis dengan cahaya suci yang mengalir di sekelilingnya. Wus. Dewa mengayunkan pedang dan menebas Yevan, mencoba memotongnya menjadi dua. Pada saat yang sama, kesadaran spiritual Yevan akhirnya menyerang kesadaran yaoguang saintes, mengirimkan sedikit cahaya ke dalam dirinya. Keduanya sangat menentukan. Yaoguang saintes ingin menghancurkan tubuh fisiknya, menghapus bentuk fisiknya, dan kemudian membunuhnya. Yevan, di sisi lain, ingin menghancurkan lautan kesadarannya, menghancurkan perasaan surgawinya, dan menghancurkan jiwanya, sehingga membunuhnya. Lang. Pedang suci yang memancarkan cahaya ke segala arah memancarkan hawa dingin yang menusuk tulang saat ditebang. Kesadaran spiritual Yevan tajam. Dia membawa orang suci yaoguang dan berguling dengan cepat. Pedang menebas retakan sedalam 10 meter di padang rumput. Tidak sulit membayangkan betapa mengerikannya pedang ini. Jika itu mengenai tubuhnya, konsekuensinya tidak terbayangkan. Dia menggigit telinga kristal yaoguang saintes dan tidak ingin melepaskannya. Keduanya terjerat dan berguling lebih dari 10 meter. Satu-satunya hal yang baik adalah dewa ini lambat. Hanya seutas kesadaran spiritual yang memasuki tubuhnya, sehingga tidak bisa menggunakan semua kekuatannya. Ah! Teriak orang suci yaoguang ketakutan. Kesadarannya rusak, dan cahaya kemasan mengalir seperti sungai. Yaifan mendesak energi spiritualnya yang paling kuat, mencoba menghancurkan kesadaran spiritual yaoguang saintes dan mengubah dewa di luar menjadi bunga tanpa akar. Ini adalah dunia kesadaran suci dengan awan dan kabut yang bergulung. Orang suci yaoguang berdiri di depannya, anggun dan anggun. Di dunia kesadaran ini, waktu seakan berhenti. Dia berpura-pura tenang dan berkata, Aku tidak menyangka kesadaran spiritualmu begitu kuat. Yaifan tidak punya waktu untuk disiasiakan. Ada dewa pembunuh di luar. Dia bergegas maju. Adik Ye, kamu tidak bisa membunuhku. Ekspresi yaoguang saintes menjadi dingin. Dia lari dengan cepat dan muncul di langit dunia kesadaran. Cahaya kemasan melesat ke langit dan mendekat. Dalam sekejap, itu ada di depannya. Kesadaran spiritualku adalah kartu trufku yang paling kuat. Aku tidak menyangka milikmu lebih menakutkan daripada milikku, kata yaoguang saintes sambil terbang. Yaifan tidak menjawab. Kesadaran spiritual emasnya berubah menjadi tangan besar dan menyerang. Pef, tubuh surgawi yaoguang saintes menjadi buram. Dia terluka. Dia bergerak lebih cepat dan tenggelam ke kedalaman lautan kesadaran. Klang, klang, klang. Cahaya kemasan berubah menjadi ratusan cahaya pedang dan ditembatkan seperti hujan meteor, mencoba menghancurkan yaoguang saintes. Wuz, saat ini, sosok cantik itu menghilang ke awan. Pada saat yang sama, Yaifan merasakan bahaya. Di langit di atas lautan kesadaran, awan dan kabut melayang. Sebuah istana besar muncul dan mendesak ke arahnya. Aurannya megah seperti medan bintang. Sulit untuk menolak. Apa yang sedang terjadi? Yaifan terkejut. Kesadaran spiritual lawan jelas tidak sekuat miliknya. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan yang begitu menakutkan? Tawa yaoguang saintes datang. Dia berdiri di istana besar seperti peri dari Danogio. Pakaiannya berkibar tertiup angin dan dia sangat cantik. Dia dikelilingi oleh awan dan kabut. Adik Ye, betapapun liciknya kamu, kamu akan mati hari ini. Jangan khawatir, aku akan menguburmu dengan baik. Yaifan mencoba yang terbaik untuk mundur tetapi menemukan bahwa dia tidak dapat meninggalkan ruang ini. Istana besar telah sepenuhnya menyegel tempat ini. Mengapa seperti ini? Dia sangat terkejut dan berkata. Mengapa ada istana di lautan kesadaranmu? Istana di langit itu seperti istana bulan. Itu ditutupi oleh sinar bulan dan terlihat sangat kabur. Itu membuat yaoguang saintes terlihat sangat cantik. Ini adalah harta rahasia yang saya temukan di sebuah gua kuno yang ditinggalkan di tanah suci yaoguang ketika saya masih muda. Ini disebut istana bulan. Kekuatannya sulit diperkirakan. Citra Dewi Suci Al-Kai tidak berbeda dengan orang sungguhan. Kulitnya seputih salju, dan pipinya lembut dan halus. Dia berkata, sejak saya mendapatkannya, itu masuk ke ruang antara alis saya. Setelah lebih dari 10 tahun, itu mengupuk kesadaran jiwa saya ke tingkat yang sangat kuat. Saya tidak berpikir bahwa saya akan ditekan oleh kesadaran spiritual Anda setelah bertemu dengan Anda hari ini. Ini sangat mengejutkan. Istana bulan didahi dan dapat memelihara kesadaran spiritualmu. Yevan terkejut. Ini jelas merupakan harta yang luar biasa. Jadi, kamu tidak mati sia-sia. Aku akan mengirim adik Ye dalam perjalanan. Orang suci yaoguang bersinar dengan cahaya suci. Ketika dia tersenyum, dia terlihat sangat menawan seperti wanita cantik. Cahaya di istana bulan menyebar seperti air. Ini perlahan ditekan. Segala sesuatu di bawahnya akan segera menghilang. Kesadaran spiritual Yevan seperti lilin yang berkedip-kedip yang bisa padam kapan saja. Tunggu sebentar. Yevan berteriak. Kecantikan dari tanah suci yaoguang, aku masih belum tahu namamu. Yaoshi. Orang suci yaoguang membuka bibir merahnya dan mengucapkan dua kata ini. Namun, dia tidak berhenti di situ. Istana bulan yang besar terus menekan. Dalam ruang kesadaran spiritual ini, waktu adalah abadi. Sulit bagi orang untuk merasakan berlalunya waktu. Yevan terkejut. Dia takut ini semua disebabkan oleh istana bulan. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas keluar. Di dunia luar, danau emas di antara kedua alisnya tiba-tiba mereduk. Kemudian, itu berubah menjadi matahari kemasan dan bergegas keluar. Wuz, itu segera memasuki dahi yaoshi. Ruang kesadaran spiritual ini bergetar hebat. Retakan. Ruang yang tersegel itu terkoyak. Dua kesadaran spiritual Yevan bergabung menjadi satu. Dia menghindari istana bulan yang menekan dari langit dan muncul kembali di langit yang jauh. Orang suci yaoguang mengerutkan kening. Dia telah gagal pada saat terakhir. Dia sangat tidak mau. Yevan berhenti di langit yang jauh. Dia tidak segera mundur. Tiba-tiba, dia tertawa dan berkata. Aku mengerti sekarang. Istana bulan itu hanya bisa melayang naik turun untuk memperbaiki daerah sekitarnya. Kamu tidak bisa mengeluarkannya. Pantas saja kamu memikatku ke sana. Meski begitu, apa yang bisa kamu lakukan? Yaoshi mencibir. Dia tampak tenang dan tenang. Kesadaran spiritualku ada di istana bulan. Kamu tidak bisa melakukan apapun padaku. Memang, Yevan mengangguk dan kemudian tertawa. Aku akan memblokir kesadaran spiritualmu di sini. Aku akan mengirim untayan kesadaran spiritualku untuk menyembah langit dan bumi bersamamu. Mari kita lihat apakah kamu bisa tetap tenang. Kamu, orang suci yaoguang tidak bisa tetap tenang lagi. Saya pergi. Yevan tertawa. Dia mengirimkan seutas kesadaran spiritualnya dan berkata. Ke kamar pengantin. Istana bulan dipasang di antara alis yaoshi. Waktu sepertinya telah berhenti di dalam. Ketika Yevan bergegas keluar, hanya sesaat telah berlalu di dunia luar. Untayan kesadaran spiritual kembali ke dahinya. Tubuh jasmaninya segera sadar kembali. Saat ini, dia masih menggigit telinga yang halus dan indah itu. Keharuman yang menyerupai anggrek tercium di lubang hidungnya. Ci, tidak jauh dari situ, tubuh spiritual itu menebas lagi dengan pedangnya. Yevan dengan cepat melompat dan mundur bersama yaoguang saintes. Pergerakan dewa itu lambat, tapi tetap merupakan ancaman besar. Pada saat ini, dia mengblokir kesadaran spiritual yaoguang saintes di antara alisnya sehingga kesadaran spiritualnya tidak bisa keluar. Meskipun tubuh spiritual yang lembut ini melonjak dengan kekuatan ilahi, itu tidak lagi menjadi ancaman baginya. Yaoguang saintes, jika kamu tidak keluar, kami akan masuk ke kamar pengantin. Yevan tertawa. Meskipun kekuatan sucinya disegel, tubuh jasmaninya masih sangat kuat. Dia berlari seperti angin dan dewa di belakangnya tidak bisa mengejar. Bang, Yevan meninjul dengan sekuat tenaga, mengenai daging di lengannya, tetapi dia tidak dapat mematahkannya. Anehnya, peta bintang muncul di tubuh yaoguang saintes. Itu tampak seperti armor dewa saat memancarkan cahaya misterius. Dia terkejut dan merasa bahwa wanita ini sama sekali tidak sederhana. Boom, ruang antara alis yaoshi dipenuhi dengan cahaya ilahi. Dia mencoba yang terbaik untuk keluar karena dia tidak ingin terjebak di dalam. Dia takut Yevan akan mengacaukan. Meskipun kesadaran spiritualnya tidak bisa keluar, dia bisa merasakan segalanya di luar. Sedikit kesadaran spiritualnya memasuki tubuhnya. Dia berteriak ketakutan. Apa yang kamu lakukan? Aku mengukur untukmu, Yevan tertawa. Hajingan. Yevan memegang yaoguang saintes di tangannya dan berlari kencang. Dewa di belakangnya bergerak perlahan sehingga dia menyingkirkannya dengan cepat. Salah satu lengannya melingkari pinggang ramping yaoshi. Dia merasakan kelembutannya sementara tangannya yang lain bergerak secara acak. Dia menggoda. Tubuhmu sangat ringan dan ramping. Aku tidak tahu bahwa beberapa bagian dari dirimu berkembang dengan sangat baik. Kamu, orang suci yaoguang hampir pingsan karena marah. Kamu berkembang dengan baik di mana kamu seharusnya berkembang dengan baik dan ramping di mana kamu seharusnya langsing. Aku tidak bisa tidak mengagumimu. Jika aku melemparmu ke kerumunan, ku rasa banyak pria akan tergila-gila padamu. Yevan menggigit daun telinganya dan berkata. Jika kamu ingin berurusan denganku, kamu harus siap membayar harganya. Tubuh seperti batu giyok yaoshi bersinar dengan cahaya, lembut dan memikat. Tubuhnya yang harum berbau seperti anggrek. Lehernya yang ramping seperti batu giyok, bersinar dengan cahaya. Rambutnya yang indah melayang di wajah Yevan seperti angin musim semi. Yevan, aku akan membunuhmu. Aku akan memberimu dua pilihan. Satu membiarkanku mengendalikan kesadaran jiwa. Yang lainnya memasuki kamar pengantin. Tangan Yevan melingkari pinggang rampingnya sementara tangan lainnya bergerak secara acak. Dia tertawa. Buat keputusanmu. 174. Yao Guang Saintes adalah setengah iblis dan setengah malaikat. Dia memiliki pesona yang tak tertandingi. Meskipun dia sangat memesona, dia dikelilingi oleh cahaya suci dan memiliki aura khusus. Dia memiliki kecantikan yang bisa memikat bahkan burung dan binatang buas, dan kecantikan yang bisa mengungguli bulan dan mempermalukan bunga. Ditambah dengan temperamen yang hampir kontradiktif ini, itu membuatnya tampak seperti dia bisa menjungkir balikkan semua makhluk hidup dan sangat menawan. Aku tidak akan memilih salah satu dari mereka. Mata seperti permata hitam Yao Xi menembakkan dua berkas cahaya. Dia terlihat sangat halus. Meskipun dia hanya mengirimkan beberapa sinar kesadaran jiwa, dia masih menunjukkan kompetensinya yang mengintimidasi. Yevan mengungkapkan senyum dingin. Danau emas kecil di Glabela mengirimkan seberkas kesadaran jiwa ke arah Yao Guang Saintes. Dia ingin menghapus sinar kesadaran jiwa itu. Kecuali jika kesadaran jiwamu tetap berada di istana bulan selamanya, aku akan membunuh setiap sinar yang keluar. Cahaya emas itu seperti air raksa yang mengalir ke tanah. Itu menyapu setiap inci ruang dan menangkap kesadaran jiwa Yao Guang Saintes. Pada saat yang sama, dia mengencangkan lengannya untuk menekan tubuh lembut Yao Guang Saintes untuk menahan kekuatan dewa yang kuat. Wus! Kesadaran jiwa Yao Xi segera padam. Dia ingin bersembunyi, tetapi cahaya di matanya meredup. Kamu tidak bisa melarikan diri. Yevan berteriak. Kemudian, cahaya emas begitu menyilaukan sehingga langsung menyapu. Yao Guang Saintes berteriak ketakutan. Sinar kesadaran jiwa disegel dan dihancurkan di tempat. Yevan, kamu berani melakukan ini padaku. Yao Guang Saintes sangat dingin. Kesadaran jiwanya dikirim dari glabelannya. Kesadaran jiwanya sedingin salju yang tertiup angin. Aku akan bertanya sekali lagi. Apa yang akan kamu pilih? Yevan menggendong Yao Guang Saintes dan berjalan melintasi jembatan batu menuju sebuah pavilion. Apakah kamu tidak takut tanah suci Yao Guang akan menghancurkan jiwa dan ragamu? Yao Guang Saintes mendesis. Aku hanya tahu bahwa jika aku tidak mengendalikanmu, aku tidak bisa lepas dari kematian. Anda telah melakukan ini kepada saya. Apa lagi yang bisa saya tahan? Saya tidak akan keberatan. Yevan duduk di bangku batu di pavilion dan memegangi pinggang rampingnya. Bagaimana kita bisa mencapai kesepakatan lain? Orang suci Yao Guang benar-benar takut. Biasanya, semuanya berada di bawah kendalinya, dan dia tenang dan tenang. Namun, pada saat ini, dia merasa tidak nyaman. Perjanjian macam apa? Lepaskan harimau itu kembali ke gunung, tinggalkan masalah di masa depan, sehingga kamu bisa datang dan membunuhku di masa depan. Yevan mencibir dan berkata, Aku bahkan telah membunuh tetua agung keluarga Ji. Aku telah menyinggung keluarga sebesar itu. Mengapa aku harus takut pada tanah suci Yao Guang lainnya? Apakah kamu bertekad untuk menyingkirkanku? Perasaan ilahi Yao Guang Saintes berfluktuasi. Aku tidak akan membunuhmu. Biarkan aku mengendalikan divine sensmu. Aku rasa kita bisa rukun. Yevan mengerahkan sedikit kekuatan dan membiarkan tubuh lembut itu duduk di pangkuannya. Orang suci Yao Guang berteriak, Yevan, jangan pergi terlalu jauh. Kamu ingin aku membiarkanmu mengendalikan kesadaran spiritualku, jadi kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Bibir Yevan tersenyum. Aku tidak akan menarik kata-kataku. Aku akan melakukan apa yang aku katakan karena aku sebenarnya hanya ingin hidup. Kamu memaksaku untuk melakukan semua ini. Dia mengulurkan tangannya yang lain dan membelai tubuh Yao Guang Saintes. Seketika, dia berteriak. Yevan, kamu berhenti. Perasaan ilahi Yao Guang Saintes kembali ke tubuhnya. Dia bisa merasakan semuanya dengan jelas. Ketika tangan Yevan membelai tubuhnya, dia merinding di sekujur tubuhnya. Dia berkata dengan dingin. Kondisimu terlalu keras. Jika aku tidak kasar, bagaimana aku bisa hidup? Yevan mengangkat dagu Yao Sih dan berkata dengan senyum tipis. Kamu secantik bunga dan seindah batu giyok. Mau tak mau aku ingin mencintaimu. Jika kamu tidak membuat keputusan sekarang, ayo pergi ke kamar pengantin. Tidak adil bagiku untuk memilikimu. Kamu tidak tahu malu. Yao Sih sangat marah. Orang suci Yao Guang sangat mulia di wilayah selatan. Kemanapun dia pergi, dia akan menarik perhatian semua orang. Banyak orang memandangnya. Namun, Yevan mengatakan tidak adil baginya untuk memilikinya. Senyum Yevan tumbuh lebih besar. Dia membelai pipinya yang halus dan berkata. Buat keputusan sekarang. Kulit Yao Guang Saintes sehalus sutra. Itu sehangat dan sejelas batu giyok. Dia seperti mutiara yang bisa menggerakkan hati orang. Dia memiliki pesona yang tak tertandingi. Aku tidak bisa menyetujui persyaratanmu. Perasaan ilahi Yao Sih melonjak hebat. Yevan tersenyum dan berkata. Bagus, bagus, bagus. Saya pikir Anda memilih kondisi kedua. Jika demikian, ayo pergi ke kamar pengantin. Yao Guang Saintes berteriak. Rambut hitamnya menari-nari ditiup angin. Dia tampak seperti malaikat yang jatuh turun ke dunia fanah. Matanya berkabut. Akal ilahinya keluar dan dia ingin menggunakan teknik rahasianya untuk membunuh Yevan. Pada saat yang sama, tubuhnya dikelilingi oleh cahaya warna-warni. Dia tampak seperti batu giyok yang indah dengan cahaya aneh dan kekuatan dewa yang melonjak. Yevan mengirimkan beberapa divine sense dan menyerang divine sense Yao Guang Saintes. Pada saat yang sama, dia mengayungkan tinjunya ke tubuh spiritual Yao Guang Saintes. Bang, tinjunya yang kuat tidak dapat menghancurkan tubuh spiritual Yao Si seperti terakhir kali. Tinjunya yang tak terkalahkan terhalang oleh cahaya. Bang, bang, tinjunya bisa menghancurkan harta karun roh, tetapi mereka tidak bisa membunuhnya. Di permukaan tubuh Yao Guang Saintes, ada peta bintang misterius. Itu samar-samar terlihat dan mengblokir tinju. Itu adalah pemandangan yang aneh. Peta bintang itu cerah dan berkilau. Pada saat yang sama, terasa dalam seolah-olah ada wilayah bintang sungguhan yang menutupi tubuh Yao Si. Apa ini? Yevan bingung. Dia terus meninju tetapi tidak bisa mematahkannya. Peta bintang itu seperti armor pertempuran dewa. Itu berkabut dan suci dan mengblokir tinjunya. Yevan, kita benar-benar bisa duduk dan berbicara, kata Yao Guang Saintes. Dia diselimuti cahaya dan cahaya bintang terus mengalir di sekelilingnya. Yevan mengabaikannya dan langsung menghancurkan beberapa helai kesadaran ilahinya, hanya mengisahkan satu helai baginya untuk menggunakan transmisi suara. Ini adalah armor pertempuran dari tanah suci Yao Guang. Kamu tidak akan pernah bisa menghancurkannya. Armor pertempuran Saintes, aku tidak perlu menghancurkannya. Aku hanya perlu melepas lapisan lainnya. Yevan langsung merobek sebagian lengan baju Yao Guang Saintes. Kamu, Yao Guang Saintes sangat marah dengan kata-katanya. Dia bahkan lebih takut dengan tindakannya. Kupikir akan lebih mudah untuk melepas lapisan lain daripada menghancurkan armor pertempuran Saintes. Tindakan Yevan lembut tapi tegas. Rip, bagian lain dari lengan bajunya robek, itu terbang di luar pavilion seperti kupu-kupu. Yevan memegang Yao Guang Saintes dengan satu tangan dan menggerakkan tangan lainnya dengan tenang seolah-olah dia akan membuka kotak harta karun dan menghargai harta karun itu. Kamu, Yao Guang Saintes memang ketakutan. Dia berkata dengan suara gemetar. Berhenti. Rip, lengan bajunya jatuh seperti bunga jatuh ke tanah. Lengan giyoknya terbuka. Warnanya putih seperti akar teratai yang keluar dari air. Itu hangat seperti batu giyok putih. Lekukannya lembut dan indah. Itu bisa dikatakan sebagai karya seni yang luar biasa. Lengan seperti batu giyok ini putih bersih dan tanpa cacat dengan bintik-bintik kilau. Bisa dikatakan memiliki daging es dan tulang giyok, menyihir pikiran seseorang. Sangat sempurna, komentar Yevan dengan suara lembut. Namun, di telinga Yao Guang Saintes, itu seperti suara pedang dan pisau. Emosinya berfluktuasi dengan hebat. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Yevan, apakah kamu tahu apa yang kamu lakukan? Dia mencoba berbicara dengan tenang. Tentu saja aku tahu, aku menghargai lengan terbuka seorang wanita cantik. Sayangnya, tidak ada anggur atau makanan. Kalau tidak, aku akan menikmatinya. Kamu melihat dia sangat bangga, Yao Guang Saintes bahkan lebih malu dan marah. Yevan mengulurkan tangannya dan menyelipkannya ke lengannya. Dia merasakan kelembutan dan kristal. Dia berkata, Kamu memanjakan mata. Aku tidak butuh anggur atau makanan. Orang suci Yao Guang saja sudah cukup. Kamu, jangan main-main. Yao Guang Saintes tampak gugup. Dia dulu sangat menawan dan seksi. Namun, pada saat ini, dia cemas. Dia sama sekali tidak terlihat menawan. Jangan khawatir. Aku tidak akan main-main. Yevan tersenyum dan berkata, Aku selalu serius saat melakukan sesuatu. Berbicara sampai titik ini, dia melihatnya dengan serius dan hati-hati. Dengan suara robekan, dia merobek lengan baju lainnya. Lengan giyok lainnya juga berkedip dengan kilau kabur, dengan bintik cahaya yang beredar. Yevan, aku bilang aku akan serius. Jangan khawatir. Kemudian, dia berhenti sejenak dan berkata, Tidak heran orang mengatakan bahwa dunia adalah yang saya inginkan, begitu pula keindahannya. Tubuh yang indah ada tepat di depan saya. Saya mencintai dunia lebih dari keindahan. Kamu hajingan. Yao Guang Saintes akan menjadi gila. Pada saat ini, dia sedang duduk di pangkuan Yevan dengan tangan terbuka. Tubuhnya yang lembut dan indah menempel dengannya. Dia bisa merasakan kehangatan Yevan. Dia sangat marah. Yevan memegangi pinggangnya dan mengunggungi dia. Jari-jarinya bergerak dengan lembut. Pakaiannya seperti bunga, menggambar jalan yang indah dan melayang ke samping. Punggung putihnya sebening kristal. Kulit lembutnya memiliki lapisan merah. Dia sangat dekat dengan Yevan. Dia tepat di depannya. Aromanya seperti anggrek. Yao Guang Saintes seperti wanita iblis biasanya. Namun, dalam situasi ini, dia tidak bisa melepaskan dirinya sendiri. Dia sangat malu. Ye, Fan, kamu. Suara Yao Guang Saintes bergetar. Merobek. Suara lain. Pakaiannya jatuh. Punggung Yao Guang Saintes terbuka. Kulitnya yang seperti batu giok sebening kristal dan penuh kilau. Itu seperti sebuah karya seni yang sempurna. Kamu harus mengerti bahwa aku adalah satu-satunya orang suci dari tanah suci Yao Guang. Jika kamu melangkah terlalu jauh, kamu tidak akan dapat mengambilnya kembali. Yao Guang Saintes memunggungi Yevan. Dia sedang duduk di pangkuannya. Kulitnya yang seperti batu giok bisa merasakan napasnya di punggungnya. Aku akan bergerak maju. Aku tidak perlu mengambilnya kembali. Berbicara tentang ini, Yevan tersenyum dan berkata, Saya ingat pepatah di kampung halaman saya. Apakah Anda binatang buas atau lebih buruk dari binatang buas? Kamu lebih buruk dari binatang buas? Teriak Yao Guang Saintes, tetapi suaranya bergetar. Jika saya tidak melakukan apa-apa, orang akan mengatakan bahwa saya lebih buruk dari binatang buas. Jika saya melakukan sesuatu, saya hanya akan disebut binatang buas. Yevan menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Sepertinya itu bisa digunakan di mana-mana. Kamu, jangan khawatir. Aku melakukannya dengan serius. Jawab Yevan. Matanya jernih. Dia sama sekali tidak terlihat mabuk. Jari-jarinya menyentuh kulitnya yang seperti giok dan berkata, Aku akan mengikuti saranmu. Aku tidak bisa lebih buruk dari binatang buas. Jari-jarinya bergerak di kulitnya yang seperti batu giok. Kehangatan dan kelembutan ditransmisikan dari ujung jari ke hatinya. Namun, dia sangat berpikiran jernih. Merobek. Yevan merobek bagian depan pakaian Yao Guang Saintes dan melemparkannya ke langit. Tangannya bergerak ke depan Yao Guang Saintes. Tangannya hangat, tapi matanya lebih cerah. Tiba-tiba, niat membunuhnya melonjak ke langit. Tepat pada saat ini, orang suci Yao Guang tidak lagi gugup. Dia tidak lagi gemetar. Dia tenang. Seluruh tubuhnya terasa dingin. Cahaya surgawi mengalir keluar dari semudera kesadarannya. Aku sudah menunggumu keluar. Danau emas di antara alis Yevan berubah menjadi matahari dan menyelimuti area di depannya. Aku tahu kamu berakting, Yao Guang Saintes. Kamu masih belum punya kesempatan. Kesadaran spiritual Yevan berubah menjadi pedang surgawi emas. Itu terus menebas dan menghancurkan cahaya surgawi berkeping-keping. Kupikir kamu akan keluar di saat-saat terakhir. Aku tidak menyangka kamu masih tidak bisa melepaskannya. Meskipun kesadaran spiritual Yao Guang Saintes diblokir, ekspresinya dingin. Wajah cantiknya tidak menunjukkan emosi. Kesadaran spiritualnya yang kuat bertarung melawan Yevan. Dia ingin menembus matahari keemasan. Yevan mencibir. Tangannya melingkari tubuh bagian atasnya yang terbuka. Dia bergerak sembarangan. Kamu. Sudah kubilang. Aku serius. Yevan mencibir. Kamu benar-benar berpikir aku serakah untuk kecantikanmu. Lepaskan saya. Yao Guang Saintes merasakannya. Kulitnya menjadi merah muda. Dia sangat malu. Tentu saja. Aku tidak keberatan melakukan hal-hal indah bersamamu. Suara Yevan tenang. Kesadaran spiritualnya seperti api yang membakar. Dia menutupi kesadaran spiritual Yao Si dan berkata. Jika aku bisa mengendalikan kesadaran spiritualmu, aku akan mengampuni hidupmu. Berhentilah melawan. 175. Yevan memeluk Yao Guang Saintes dan merasakan kehangatannya. Tampaknya sangat intim. Tetapi kesadarannya seperti angin dingin yang menyapu salju dengan niat membunuh yang tak ada habisnya. Ini adalah pertempuran kesadaran. Matahari keemasan berubah menjadi api dan menutupi kesadaran Yao Si. Itu terbakar dan ingin mengubahnya menjadi abu. Meskipun keduanya berbicara dengan sangat baik, ketika mereka mulai berkelahi, mereka berdua ingin saling membunuh. Yao Guang Saintes mengerang kesakitan. Dalam sekejap mata, lebih dari 10 helai kesadarannya lenyap. Yao Guang Saintes, kamu tidak memiliki setengah kesempatan. Yevan mendekatinya selangkah demi selangkah. Pada saat yang sama, tangannya melingkari tubuhnya yang seperti batu giok dan bergerak secara acak. Tangannya hangat dan lembut, mengganggu pikiran Yao Si. Dia malu dan marah, dan kesadarannya tidak bisa fokus. Namun, pada saat ini, Yevan tiba-tiba merasakan bahaya besar. Yao Guang Saintes tersenyum manis. Dia sangat menawan dan menawan. Pria kecil, pergilah ke neraka. Kata-katanya sangat lembut seperti angin musim semi dan air yang lembut. Namun, niat membunuhnya membuat hati orang berdebar. Setelah Yevan menghancurkan lebih dari 10 helai kesadaran, dia terkejut menemukan bahwa inti kesadaran terdalam melepaskan cahaya menyilaukan seperti matahari telah meledak. Bang, itu benar-benar pecah. Kehendak ilahi hancur seperti nebula yang terbakar. Fluktuasi yang mengerikan melonjak dari titik paling primitif, dengan cepat menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Meskipun kesadaran Yevan sangat kuat, ia langsung terluka. Dia tidak menyangka Yao Si begitu menentukan. Dia menghancurkan kesadaran pada saat terakhir dan ingin binasa bersamanya. Dia benar-benar merasakan ancaman kematian. Kesadarannya bergegas ke segala arah untuk menghindari pusat badai. Namun, semuanya terlalu mendadak. Meski sudah siap, kesadarannya masih terguncang. Boom! Yevan hampir pingsan. Matahari terik keemasan yang kuat pecah menjadi beberapa bagian dan hampir padam, membuatnya merasakan gelombang kelemahan. Satu-satunya hal yang membuatnya bahagia adalah inti kesadarannya tidak rusak. Setelah istirahat sejenak, semuanya bisa dipulihkan. Kesadaran emas dengan cepat menyatu dan menjadi matahari yang terik lagi. Namun, itu jauh lebih redup dari sebelumnya dan tidak lagi menyilaukan. Yao Guang Saintes, suara Yevan terdengar dingin saat dia mengguncang tubuh lembut di lengannya. Pada saat ini, tubuh bagian atas Yao Si sepenuhnya terbuka, seperti batu giok yang indah, sebuah karya seni yang sempurna, tapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar mati begitu saja. Yevan bingung. Baru saja, itu sangat berbahaya dan dia hampir mati. Mungkinkah pihak lain benar-benar menghancurkan akal surgawinya dan sama sekali tidak ada lagi di dunia ini? Yao Guang Saintes, aku tidak percaya kamu sudah mati. Bibir Yevan meringkuk menjadi senyuman dingin. Tangannya yang besar meraih payudaranya dan bergerak secara acak. Namun, orang suci Yao Guang tidak bereaksi sama sekali ketika tanah sucinya dinodai. Yevan tidak yakin. Dia menggerakkan tangannya di sekitar tubuhnya dan menamparnya terus-menerus. Namun, dia menyadari bahwa kekuatan sucinya perlahan menjadi tenang dan hampir padam. Tubuhnya yang seperti batu giok tidak lagi lunak, akan menjadi sedingin es dan kaku. Seluruh tubuhnya benar-benar kekurangan vitalitas, fluktuasi kehidupan berangsur-angsur berhenti. Suara mendesing. Yevan melepas gaunnya, memperlihatkan tubuhnya yang memikat ke udara. Kulitnya seperti es dan tulangnya seperti batu giok, sempurna dan tanpa cacat, membuat orang mendesah kagum. Pihak lain masih tidak bereaksi. Dia seperti patung giok, tidak bergerak sama sekali saat dia duduk dengan tenang di pangkuannya. Yevan mengirimkan seutas akal ilahi ke kedalaman lautan kesadaran Yao Xi. Dia benar-benar tidak percaya bahwa dia akan mati begitu saja. Boom. Pada saat ini, tekanan agung menekannya. Istana bulan berguncang dan jatuh, menekan perasaan surgawinya. Aku tahu kau belum mati. Akal ilahi Yevan dengan cepat mundur. Aku tidak menyangka bahwa aku tidak akan bisa membunuhmu bahkan setelah aku menggunakan sejumlah besar indera surgawiku dan inti boneka yang telah aku sempurnakan selama bertahun-tahun. Ekspresi Yao Guang Saintes sangat serius saat dia berkata, Kekuatan Divine Sense Anda telah melebihi harapan saya. Yevan terkejut. Baru saja, sumber kesadarannya hampir hancur. Dia tidak tahu trik lain apa yang disembunyikan Yao Guang Saintes ini. Untungnya, dia berpikiran jernih. Yao Xi, apa lagi yang harus kamu andalkan? Jika tidak, maka aku tidak akan sopan. Di dunia luar, jarinya bergerak pada tubuh seperti batu giok ini. Di lautan kesadaran, ekspresi Yao Guang Saintes berubah. Dia merasakan semua ini dan berkata dengan dingin. Karena sudah seperti ini, mari kita mati bersama. Akal ilahinya mulai membarah. Istana bulan berguncang terus-menerus dan perlahan terbang keluar, menekan Yevan. Aku akan membakar indera surgawiku dan menghancurkan istana bulan untuk menghancurkan lautan kesadaranmu, teriak Yao Xi. Melihat bahwa dia benar-benar akan mati bersama, Yevan dengan tegas mundur. Divine Sense-nya bergegas keluar dan memblokir ruang di antara alisnya. Kamu ingin keluar, itu tidak mungkin. Bahkan jika kamu membakar perasaan sucimu, aku tidak akan membiarkanmu mengambil istana bulan. Yevan menggunakan akal ilahi untuk menyegel ruang di antara alisnya, mencegahnya keluar. Boom! Lautan kesadaran Yao Guang Saintes bergetar. Dia sedang mempersiapkan serangan hidup dan mati. Jika kamu terus menyerang, maka jangan salahkan aku karena tidak sopan. Yevan menggerakkan tubuhnya dan berkata, Biarkan aku melihat betapa berbedanya yang disebut Saintes itu. Orang suci Yao Guang terkejut dan marah. Hal yang paling dia takuti akhirnya terjadi. Yevan benar-benar akan mengacaukan. Jari-jarinya meluncur dengan lembut dan setiap jengkal benda angkasa ini tersentuh. Dia hangat dan lembab di tangannya. Aroma anggrek menyerang lubang hidungnya. Selain rintangan terakhir, tubuh Giyok Yao Guang Saintes tidak lagi menjadi rahasia baginya. Jika kamu tidak berkompromi, aku benar-benar tidak keberatan hal-hal indah terjadi. Yevan berhenti dan berkata, Sekarang, aku akan memberimu pilihan ketiga. Ucapkan kitab suci kuno dari tanah suci Yao Guang. Dia tahu bahwa jika dia membuat permintaan ini di awal, dia pasti akan menolak. Namun, pada saat putus asa ini, jika dia memberi Yao si harapan, dia mungkin akan berkompromi. Namun, hasilnya di luar dugaan Yevan. Orang suci Yao Guang bahkan tidak berpikir dan berkata, Jangan pernah memikirkannya. Dia tahu betul bahwa pada titik ini, kompromi hanya akan menguntungkan pihak lain secara sia-sia. Jadi, dia dengan tegas menolak. Jika itu masalahnya, maka biarkan beberapa hal indah terjadi. Yevan memeluk Yao Guang Saintes dan tidak lagi sopan. Tangannya makan dengan lahap. Kemudian, dia berdiri dan meletakkannya di atas meja batu di pavilion. Saat ini, hanya ada satu langkah tersisa. Tubuh seputih salju Yao si berada tepat di depannya, dan semua rahasia terbuka di depannya. Orang suci Yao Guang memiliki tubuh seperti batu giok. Garis-garisnya indah, menguraikan sosoknya yang menggetarkan jiwa. Pada saat ini, tidak ada yang tersisa. Dia sempurna dan jernih, cukup untuk memikat semua makhluk hidup. Bulu mata panjang, mata seperti permata hitam, pipi seperti batu giok, leher ramping, puncak kembar montok, pinggang ramping, pinggul bulat sempurna, kaki ramping dan lurus seperti batu giok. Pria manapun yang melihatnya akan memompah darah mereka. Orang suci Yao Guang awalnya tinggi dan dikelilingi oleh lingkaran cahaya tak berujung. Kemana pun dia pergi, dia akan selalu menjadi pusat perhatian. Banyak pria harus mengaguminya. Namun, saat ini, dia diletakkan di atas meja batu dalam keadaan tanpa busana. Itu tak terbayangkan. Jika berita ini keluar, pasti akan mengguncang seluruh wilayah selatan. Banyak orang akan kurang tidur dan sulit menerimanya. Ye Fan sangat tenang. Dia berdiri di depan meja batu dan tidak segera bergerak. Dia hanya memandangnya dengan tenang. Meskipun orang suci Yao Guang seperti iblis wanita, pada saat kritis ini, dia tidak bisa mengabaikannya. Dia berkata dengan suara gemetar. Karena sudah seperti ini, mari kita hancurkan bersama. Hong. Dia menyulut rasa spiritualnya, membuat istana bulan bergetar. Tanda berdarah berbentuk belah ketupat muncul di antara alisnya. Tampaknya telah retak. Yao Xi tidak peduli dengan harganya. Pada akhirnya, dia masih mengaktifkan istana bulan. Istana bulan seperti gunung. Itu sangat megah dan tidak bisa diblokir sama sekali. Pada akhirnya, kamu masih membuat keputusan seperti ini. Kamu tidak peduli dengan harganya. Ingin aku menjatuhkanmu bersamaku. Sayangnya, aku tidak akan mati. Ye Fan melayang mundur. Karena dia tidak bisa membunuh pihak lain, maka dia akan membiarkannya bunuh diri. Adapun yang disebut kecantikan, dia tidak peduli tentang itu sekarang. Awalnya, dia hanya mencoba untuk bertahan hidup. Dia menciptakan jalan kehidupan. Semua yang dia lakukan hanyalah cerminan dari metodenya. Yao Guang Saintes, sayang sekali. Aku akan membakar beberapa lembar kertas untukmu. Dalam sekejap mata, Ye Fan mundur beberapa puluh meter. Istana bulan menghancurkan pavilion dan melayang di udara. Divine Sense Yao Xi membakar dan menyelimuti tubuh yang sempurna itu. Namun, senyum Ye Fan membeku. Yao Guang Saintes tertawa dingin. Meskipun rasa spiritualku telah terbakar, aku telah meninggalkan sedikit asal di istana bulan. Itu akan segera pulih. Kamu tidak dapat menehanku sekarang. Hong. Pada saat ini, fluktuasi energi yang lebih menakutkan datang. Itu bahkan lebih menakutkan daripada saat Yao Xi membakar rasa spiritualnya. Aura destruktif menutupi langit. Seorang dewi cantik berbaju sirah perak berdiri tidak jauh dari platform batu giyok misterius. Itu adalah boneka spiritual yang telah diubah oleh Yao Guang Saintes di istana. Tidak. Yao Guang Saintes berteriak. Ekspresi Ye Fan juga berubah total. Dewa itu tidak berdaya untuk menghentikan Ye Fan. Dia menemukan tempat ini dan melihatnya menodai Yao Guang Saintes. Dia membuka gerbang luar angkasa dan kemudian memecahkan platform batu giyok, menghancurkan kehampaan. Yao Guang Saintes telah mencoba yang terbaik dan akan melarikan diri. Dia tidak menyangka dewa yang telah diubah akan menggunakan metode seperti itu. Ada perbedaan waktu yang sangat singkat antara keduanya. Tetapi hasilnya sangat berbeda. Konsekuensi yang mengerikan tidak dapat diprediksi. Ye Fan mengutuk dan lari untuk hidupnya. Kekuatan sucinya disegel dan dia tidak memiliki kuali untuk melindunginya. Setelah kehampaan hancur, dia tidak bisa menahan kekuatan destruktif seperti itu. Sambil berlari, dia melambaikan bra Yao Guang Saintes dan berkata, Yao Si, jika kamu bisa selamat, kamu bisa menggunakan kitab suci kuno dari Tanah Suci Yao Guang untuk menukar bra ini. Aku akan mengambil hidupmu di masa depan. Tubuh telanjang Yao Guang Saintes berkilau di bawah sinar matahari. Dia sangat cantik. Aku akan menunggumu. Jika kamu tidak datang, aku akan melelangnya ke dunia. Hahaha, Ye Fan tertawa. Keduanya menyerang satu sama lain dan menggunakan metode mereka sendiri untuk melarikan diri. Di wilayah ini, kehampaan benar-benar hancur, benar-benar meletus, mengamuk dan menghancurkan segala arah. Boom, boom. Penghancuran kekosongan mewakili runtuhnya dunia nyata. Kecuali para kultifator yang kuat, tidak ada kultifator yang bisa menolak kekuatan semacam ini. Jika mereka tertangkap di dalamnya, mereka akan hancur menjadi bubuk. Ye Fan tidak bisa menggunakan kekuatan sucinya. Meskipun dia cepat, dia masih tidak bisa menghindari gelombang kejut. Itu bukanlah area di mana kekosongan itu hancur. Itu hanya sedikit gelombang kejut dari area luar, tapi masih membuatnya terbang. Pada saat ini, bahkan tubuhnya yang kuat tidak tahan. Tubuhnya mengeluarkan suara retakan saat dia terbang ratusan meter jauhnya dan jatuh ke aliran gunung. Yao Guang Saintes berada dalam situasi yang lebih buruk. Dia baru saja melarikan diri ke tepi ketika dia diselimuti oleh kekuatan destruktif di belakangnya. Dia berteriak. 176, Ye Fan dapat dengan jelas mendengar tulangnya retak. Tubuhnya hampir cacat karena ia menderita kerusakan yang tak terbayangkan. Celepuk. Setelah jatuh ke aliran gunung, dia dalam keadaan setengah sadar dan mengantuk. Aliran gunung, air terjun, dan mata air bertemu membentuk sungai yang mengalir di bawah pegunungan yang indah. Ye Fan melayang ke atas dan ke bawah, bergerak mengikuti ombak saat dia tersapu ke kejauhan. Sungai ini tidak terlalu deras. Kemungkinan besar akan memasuki dataran di masa depan dan menyatu menjadi sungai yang bergelombang. Ye Fan kadang-kadang bangun, tetapi dia tidak memiliki kekuatan apapun. Dia merasa seolah-olah tulangnya patah setidaknya diselusin tempat saat dia mengapung di sungai yang lebar ini. Seseorang harus tahu bahwa tubuh fisiknya sebanding dengan harta yang berat, namun dia masih terluka sejauh ini. Orang bisa membayangkan betapa menakutkannya saat itu. Setelah hanyut selama tiga hari penuh, kesadaran Ye Fan perlahan pulih. Dia segera meringis saat merasakan sakit yang hebat di banyak tempat. Saat ini, sungai sudah tenang. Ada dermaga tidak jauh dengan banyak perahu. Ada sebuah kota di tepi sungai. Bang, dia hanyut ke dermaga dan menabrak perahu besar. Seseorang segera menemukannya. Sial, sangat sial. Dipukul oleh orang mati, tidak beruntung sepanjang tahun. Orang-orang di perahu mengutuk. Tidak mati, dia sepertinya masih bernafas. Bawa dia dan mari kita lihat. Seseorang pergi ke air dan buru-buru membawa Ye Fan ke atas kapal. Mungkinkah itu ahli dunia kultivasi? Kepala perahu terkejut dan berkata. Mungkinkah dia terluka parah dan jatuh ke sungai? Dia mengulurkan tangannya ke arah lautan reinkarnasi Ye Fan. Dia dengan cepat berdiri dan mengutuk. Sepotong sampah, tidak ada fluktuasi kekuatan suci. Yang lain berkumpul dan mengamati Ye Fan sambil berdiskusi. Wajah cacat, mulut bengkok, mata sipit, satu kaki panjang dan satu kaki pendek. Tubuhnya juga cacat. Saya belum pernah melihat orang yang begitu jelek. Monster jelek ini mencengkeram bra wanita di tangannya dan menolak untuk melepaskannya. Mungkinkah dia ingin bunuh diri demi cinta? Bra ini sangat indah, agak memalukan baginya untuk memegangnya di tangannya. Aku berkata, Li Santua, jangan bilang kamu masih menginginkannya. Pria yang sangat jelek, gadis yang disukainya tidak bisa lebih baik. Hati-hati dengan mimpi buruk. Beberapa orang di dermaga sedang berdiskusi di antara mereka sendiri. Ye Fan dengan cepat mengerti. Kekosongan telah hancur, dan tubuh fisiknya mengalami kerusakan serius. Itu benar-benar cacat, dan jika dia ingin pulih, dia perlu menghubungkan kembali tulangnya. Saat ini, dia benar-benar terlihat seperti monster jelek. Bagaimana kita harus menghadapinya? Sepertinya dia bisa dihidupkan kembali. Tinggalkan di dermaga dan biarkan dia menjaga dirinya sendiri. Anggap saja kita melakukan perbuatan baik. Pemilik kapal mengitari Ye Fan dan berkata, Kita tidak bisa menyelamatkannya dengan sia-sia. Bukankah geng Kuai Huo di kota merekrut orang di mana-mana? Jika kita menjualnya di sana, itu bisa dianggap membantunya mencari nafkah. Geng Kuai Huo mencari orang di mana-mana. Apa yang mereka coba lakukan? Orang di sebelahnya bertanya. Rumor mengatakan bahwa kekuatan besar sedang merekrut orang untuk pergi ke wilayah utara untuk menggali sumberki. Surga, wilayah utara. Manusia tidak dapat mencapainya bahkan jika mereka berjalan selama sepuluh kehidupan. Bagaimana mereka bisa pergi? Kultifator memiliki sarana keabadian dan dapat melintasi kehampaan. Meskipun kita tidak dapat mencapainya, tidak sulit bagi mereka. Ye Fan ingin berdiri dan pergi, tetapi ketika dia mendengar kata-kata mereka, hatinya tiba-tiba tergerak dan dia tidak bangun. Celek, kamu baik-baik saja. Pemilik kapal menurunkan tubuhnya dan bertanya. Aku baik-baik saja. Aku hanya perlu istirahat beberapa hari. Ye Fan secara alami harus bekerja sama. Mendengar ini, pemilik kapal sangat puas dan berkata. Beri dia sesuatu untuk dimakan dan kirimkan ke Kuai Huo Gang. Kuai Huo Gang hanyalah sekte kecil, bahkan tidak sebanding dengan Spirit Void Wonderland, tetapi di kota seperti itu, itu adalah raksasa. Daerah ini dekat dengan Tanah Suci Yaoguang, dan semua sekte berafiliasi dengannya. Status Kuai Huo Gang masih jauh dari cukup. Itu adalah sekte terendah, yang dikendalikan oleh sekte yang berafiliasi dengan Tanah Suci Yaoguang. Mengapa kamu mengirim semua orang ke sini? Kami membutuhkan tenaga kerja yang kuat, bukan orang cacat seperti ini. Setelah melihat penampilan Ye Fan, Kuai Huo Gang sangat tidak puas. Dia sangat kuat, pasti tidak cacat. Jika kamu tidak percaya padaku, biarkan dia membawa batu. Pemilik kapal tersenyum meminta maaf. Ye Fan bekerja sama dan mengangkat sebuah batu besar. Dia berjalan beberapa langkah sebelum melemparkannya ke tanah. Begitu saja, dia tertinggal. Lima hari kemudian, Kuai Huo Gang mengirimnya dan ratusan orang ke sebuah sekte bernama Jade Merach. Periksa dengan hati-hati, jangan biarkan kultifator menyelinap masuk. Kami membawa orang untuk menggali sumber, bukan untuk membantu orang melewati kehampaan. Jika terjadi kesalahan, tidak ada yang dapat memikul tanggung jawab. Jade Merach berafiliasi dengan Tanah Suci Yaoguang dan melayaninya. Seorang lelaki tua memegang jarum Giyok di tangannya dan menempatkan Ye Fan dan yang lainnya di depan gunung. Sinar cahaya Giyok ditembakkan dan menembus lautan reinkarnasi. Sangat bagus, tidak ada kekuatan ilahi. Pria tua itu menganggup puas. Namun, itu tidak berakhir di situ. Selanjutnya, lebih dari selusin pria tua maju dan memeriksa dengan cermat lebih dari selusin kali sebelum membiarkan ratusan orang itu lewat. Ini adalah pemilihan orang untuk Tanah Suci Yaoguang, jadi mereka tentu saja tidak berani gegabuh. Dalam beberapa hari ini, Ye Fan mempelajari banyak informasi. Munculnya sumber dewa yang luar biasa di wilayah utara telah mengkhawatirkan wilayah Tandus Timur. Banyak kekuatan besar tidak sabar dan datang ke Tanah Utara untuk mendukung perwakilan mereka sendiri untuk membuka tambang sumber di daerah di mana sumber dewa telah ditemukan. Bertahun-tahun yang lalu, berbagai tanah suci dan klan-klan leluhur telah memasuki wilayah utara dan memiliki sumber tambang sendiri. Kali ini, tambang kuno asal tidak damai, dan sumber dewa telah muncul di tempat lain, yang membuat mereka lebih memperhatikan. Sumbernya sangat misterius. Itu terbentuk sebelum zaman primordial dan bahkan dapat ditelusuri kembali ke awal dunia. Itu terkubur di bawah tanah. Sulit bagi kultifator untuk menemukannya karena dibungkus dengan kulit batu yang aneh. Bahkan kultifator tidak bisa melihat menembus kulit batu semacam ini. Hanya dengan menambang seseorang dapat menentukan apakah ada sumber atau tidak. Itu seperti batu giok di sisi lain langit berbintang. Ketika dibungkus dengan kulit tua, semua jenis instrumen canggih tidak bisa mendeteksinya. Hanya dengan membukanya, seseorang dapat mengetahuinya. Selain itu, terkadang akan ada segala macam hal jahat saat menambang sumber. Misalnya, makhluk misterius yang telah tidur lama akan keluar, atau energi jahat dari sebelum dunia bawah kuno akan bocor. Dengan demikian, sangat sedikit kultifator yang secara pribadi akan menambang sumbernya. Meskipun orang-orang biasa ini tahu bahwa mereka akan pergi ke wilayah utara untuk menambang sumber dan itu tidak aman, mereka tidak dapat menahan godaan emas. Lautan reinkarnasi Yevan telah disegel dan kekuatan sucinya telah mengering. Jika dia tinggal di daerah ini, tidak akan ada jalan keluar. Dia memutuskan untuk mengambil risiko dan menggunakan kesempatan ini untuk pergi ke wilayah utara. Saat ini, banyak tulang di tubuhnya yang cacat, termasuk tulang pipi dan rahangnya. Dapat dikatakan bahwa dia benar-benar cacat. Betis kirinya patah menjadi tiga bagian. Sepertinya kaki kirinya agak pendek, dan bagian lainnya sama. Tubuhnya hampir cacat. Kekuatan hidupnya sangat kuat. Hanya dalam lima atau enam hari, tulangnya yang patah sudah sembuh. Namun karena tidak diperbaiki, setelah tulang-tulang itu disambung kembali, bentuknya menjadi tidak beres. Dia tampak jelek tidak peduli bagaimana orang melihatnya. Yevan sengaja terlihat seperti ini. Dia hanya bisa menghubungkan kembali tulang-tulang itu ketika dia mencapai wilayah utara. Dia membutuhkan penampilan seperti ini sekarang. Setelah tinggal di Jade Void Gate selama tujuh atau delapan hari, mereka memeriksanya lagi dan lagi. Setelah memastikan bahwa tidak ada kesalahan, mereka mengirim Yevan dan yang lainnya ke Tanah Suci Yaoguang. Dari jauh, orang-orang dari Jade Void Gate turun dari awan dan berjalan maju bersama ratusan orang. Yevan sangat terkejut. Di depannya, ada awan dan awan kemerahan. Banyak gunung mengambang di langit dan bukan di tanah. Setiap gunung itu megah. Beberapa dikelilingi oleh awan setan, dan beberapa dikelilingi oleh kabut berwarna-warni. Seolah-olah mereka telah ada sejak awal dunia dan memancarkan aura dunia bawah kuno. Sekelompok udik pedesaan yang belum pernah melihat dunia. Seorang kultifator muda mengejek. Bahkan, dia juga sangat terkejut. Dia berkata, Ini hanyalah sudut dari Tanah Suci Yaoguang. Di bagian terdalam, bahkan lebih misterius dan megah. Dikatakan bahwa ada semua jenis kuil sebelum zaman purba. Bahkan ada kota dewa yang berdiri di atas awan dan tidak pernah jatuh. Ratusan manusia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Mereka semua tercengang dan memanggil Tanah Abadi. Beberapa orang bahkan langsung berlutut. Di depan mereka, ada kilatan cahaya. Beberapa tokoh bergegas dengan cepat. Orang-orang di Tanah Suci Yaoguang ada di depan mereka. Dengan seorang pria paruh bayam memimpin, beberapa pria dan wanita muda mengikutinya dan mendarat di tanah. Mustahil bagi Yevan untuk mengatakan bahwa dia tidak gugup. Namun, dia harus mengambil risiko. Dia tidak bisa bertahan hidup di wilayah selatan. Untungnya, tidak ada seorang pun di Tanah Suci Yaoguang yang mengenalnya kecuali orang suci itu. Dia merasa mustahil baginya untuk bertemu dengan orang suci dari Tanah Suci Yaoguang. Orang-orang dari Jade Void Gate bergegas maju dan membungkuk dengan hormat. Pria paruh bayam itu melambaikan tangannya dan meminta mereka untuk berdiri. Cahaya menyilaukan menutupi ratusan orang. Energi aneh berfluktuasi. Setelah seperempat jam, cahaya menghilang. Pria paruh bayam itu menganggup dan berkata, Tidak masalah. Tidak ada kekuatan suci. Mendengar ini, Yevan menghela nafas panjang. Pada saat yang sama, hatinya tenggelam. Bubuk penganugerahan surgawi begitu mengerikan sehingga bisa mengeringkan kekuatan sucinya untuk sementara. Bahkan seorang kultifator yang kuat tidak dapat melihatnya. Apakah dia masih bisa sembuh? Kultifator paruh bayam melambaikan lengan bajunya. Tiba-tiba, langit tertutup dan ratusan orang dibawa masuk. Ratusan manusia berteriak kaget. Teknik rahasia semacam ini membuat mereka sangat terkejut. Namun, tidak lama kemudian, mereka melihat matahari lagi. Mereka muncul di sebuah pulau besar yang mengambang di langit. Di sekitar mereka, kabut berkabut dan awan bergerak naik turun. Mereka samar-samar bisa melihat banyak gunung mengambang di kejauhan. Mereka agung tetapi tidak kehilangan keindahannya. Mereka bisa disebut luar biasa. Ini adalah Tanah Suci Yaoguang. Saya hanya melihat sebagian kecil saja. Ini sangat megah dan megah. Tidak heran itu disebut Tanah Suci. Taik Suan cukup besar, tapi tidak bisa dibandingkan dengan ini. Yeifan menghela nafas. Dia benar-benar ingin tahu betapa megahnya berbagai kuil kuno di kedalaman Tanah Suci Yaoguang. Dia ingin melihat kota abadi yang tidak akan pernah jatuh. Namun, dia tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan. Saat ini, dia hanyalah manusia biasa yang akan menggali sumber. Tiba-tiba, ekspresi Yeifan membeku. Di pulau terapung, seorang wanita mendarat. Dia transenden dan sangat akrab. Dia mengenakan jubah biru dan tampak seperti teratai putih dengan tetesan embun yang bergulung. Dia juga terlihat seperti teratai salju di gunung bersalju. Dia memberikan perasaan menyegarkan dan alami. Wei Wei, Yeifan terkejut. Dia telah melihat seorang teman lama. Wei Wei berasal dari Void Spirit Wonderland. Dialah yang membawa Yeifan, Pangbo, dan yang lainnya keluar dari hutan di luar tanah terlarang kuno tandus. Rumor mengatakan bahwa dia sangat berbakat dan jarang terlihat dalam seribu tahun. Void Spirit Wonderland tidak ingin menyiangiakan bakatnya dan mengirimnya ke Tanah Suci Yaoguang. Dia tidak mengira mereka akan bertemu lagi hari ini. Yeifan menoleh ke samping, tidak ingin ditemukan olehnya. Kakak senior Yao Xi kembali. Kali ini, dia tempatnya menderita kerugian besar di luar. Lukanya sangat serius, kata seorang murid dari Tanah Suci Yaoguang. Kakak senior Yao Xi akan segera pergi ke wilayah utara. Bibir merah Wei Wei terbuka saat dia melirik Yeifan. Kemudian, dia perlahan berjalan pergi. Di depan, kabut berkabut. Sebuah gerbang berdiri di depan mereka. Semua manusia harus melewatinya dan sekali lagi, mereka akan diperiksa. Selain ratusan dari mereka, ada ribuan orang yang menunggu di sini. Semua orang melewati satu persatu dan tidak ada yang terjadi. Ini membuat Yeifan menghela nafas lega. Aku harus pergi ke wilayah utara. Hari ini, aku akan membawa sekelompok orang bersamaku. Di tengah pulau, ada platform tinggi. Itu benar-benar terbuat dari suan jade dan bersinar terang. Seorang lelaki tua berbaju hijau berdiri di atas dengan beberapa murid muda di belakangnya. Selamat tinggal, yang mulia penatua. Wei Wei dan yang lainnya membungkuk di bawah peron. Suara mendesing. Pria tua berbaju hijau itu melambaikan lengan bajunya dan ribuan orang dibawa ke lengan bajunya. Kemudian, platform Gioxuan melesat ke langit dan gerbang terbuka. Dia melangkah masuk dan orang-orang muda mengikutinya. Setelah dibawa ke lengan tanah suci Yaoguang, Yeifan menghela nafas lega. Dia akan memasuki wilayah utara. Kali ini, dia akhirnya meninggalkan wilayah selatan. 177. Itu benar-benar sunyi. Waktu tidak berlalu, dan tidak ada cahaya atau bayangan. Itu sangat sunyi di kehampaan yang gelap gulita. Rasanya seperti sesaat, tapi juga seperti sepuluh kehidupan. Perjalanan aneh ini akhirnya berakhir, dan orang bisa merasakan aliran waktu. Kekosongan terbuka, dan penatua tertinggi dari tanah suci Yaoguang berjalan keluar, diikuti oleh beberapa murid muda. Mereka berdiri dengan hormat di samping. Dia melambaikan lengan bajunya, dan kabut kelabu memenuhi udara. Ribuan orang jatuh ke tanah dan keluar dari lengan bajunya yang lebar. Apakah mereka di wilayah utara? Semua orang gugup dan penuh harap. Yeifan sedikit bersemangat. Akhirnya, mereka sampai di sisi lain benua timur. Kehidupan baru akan segera dimulai. Tempat seperti apa ini? Melihat sekeliling, itu benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Tidak ada bunga, tidak ada keramaian, dan tidak ada tanaman yang semara. Tanah itu sunyi sepi, tanahnya berwarna merah, dan bebatuannya berwarna coklat kemerahan. Itu suram dan sepi. Tanah tak terbatas itu sangat kosong. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Hanya beberapa gunung batu gundul yang menghiasi cakrawala. Itu adalah tanah tandus tanpa tanda-tanda kehidupan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Itu tak bernyawa. Ini wilayah utara. Bukankah mereka mengatakan bahwa tempat ini penuh dengan emas dan mutiara? Petik 2. Belum lagi orang, aku bahkan tidak bisa melihat sehelai rumput pun. Tempat macam apa ini? Kita harus mengumpulkan sumber asal di sini selama 10 tahun sebelum kita dapat kembali ke wilayah selatan, ya Tuhan. Pada saat ini, ribuan orang tercengang. Tempat dingin dan pahit yang menyerupai Gobi ini menimbulkan perasaan tidak enak di hati setiap orang. Penatua tertinggi Tanah Suci Yaoguang mengerutkan kening dan berkata, Bukankah sekolah yang mengirimmu ke sini memberitahu mu tempat seperti apa ini? Ini benar-benar berbeda dari apa yang mereka katakan. Kami tidak menyangka akan seperti ini. Ini adalah tempat di mana bahkan burung liar tidak akan mendarat. Wilayah utara selalu seperti ini, penatua tertinggi dari Tanah Suci Yaoguang berkata dengan tenang. Wilayah utara tidak terbatas dan terkenal dengan tambang sumber asalnya. Dibandingkan dengan tanah yang luas, tempat ini jarang penduduknya. Tidak ada tanda-tanda tempat tinggal manusia dalam jarak ribuan mil. Sebagian besar tempat itu tandus. Sukses datang dari sumber asal, dan kegagalan juga datang dari sumber asal. Zat misterius ini memadatkan esensi kehidupan dan sepertinya telah menyedot semua spirit ki di seluruh wilayah utara. Sulit untuk kata-kata, orang luar biasa dan tanah yang makmur, untuk berhubungan dengan wilayah utara. Ada juga oasis di wilayah utara, tetapi dibandingkan dengan tanah tak berbatas, mereka benar-benar tidak berarti. Tempat ini kaya akan energi asal, jadi orang-orang di sini tidak perlu khawatir tentang makanan dan pakaian. Namun, juga karena origin energi pertempuran sampai mati sering terjadi. Orang-orang di sini galak dan sering memperebutkan biji asal. Oleh karena itu, ketika Sagi Agung menggali tambang sumber asal di wilayah utara, mereka kebanyakan membawa orang dari daerah mereka sendiri. Sumber asal sama berharganya bagi para kultifator seperti emas bagi manusia. Akibatnya, ada bandit di mana-mana. Tidak hanya penduduk setempat, tetapi juga pasukan dari seluruh wilayah Tandus Timur. Tidak hanya penduduk setempat, tetapi ada juga kekuatan lain di tambang sumber asal. Secara umum, tambang sumber asal kacau. Tanah Tandus ini terkenal karena asal usulnya, dan ditakdirkan untuk menjadi kacau dan berdarah. Penatua tertinggi dari Tanah Suci Yaoguang berjalan maju, meninggalkan serangkaian jejak kaki di Tanah Merah. Suara angin dan guntur bisa terdengar. Tiba-tiba, sosoknya menghilang di depan. Tanah berguncang. Gunung dan sungai tampak bergerak. Ribuan orang tidak bisa diam. Banyak yang jatuh ke tanah, wajah mereka dipenuhi teror. Daerah ini tercakup dalam pola dao yang mendalam. Itu mengumpulkan kekuatan gunung dan sungai, melindungi wilayah sumber asal milik Tanah Suci Yaoguang. Ribuan manusia, mau atau tidak, tidak punya pilihan setelah datang ke wilayah utara. Mereka hanya bisa berharap 10 tahun akan berlalu dengan cepat dan mereka akan mendapatkan cukup uang untuk kembali ke wilayah selatan untuk menikmati kekayaan yang telah mereka tukarkan selama 10 tahun masa muda. Dengan begitu banyak orang yang datang, akomodasi dan makanan menjadi masalah. Namun, ada orang yang diatur khusus untuk mereka. Tetua Agung Tanah Suci Yaoguang menghilang setelah tiba. Wilayah utara memiliki area penambangan yang tak ada habisnya, tetapi dalam hal produksi, itu adalah area di sekitar Tambang Kuno Asal. Dengan itu sebagai pusatnya, area dalam jarak 100 ribu mil dibagi rata di antara Tanah Sagi Agung. Tambang Kuno Asal adalah salah satu dari tujuh area terlarang di Eastern Wasterland. Itu berada di bagian terdalam dari area ini dan dikelilingi oleh Tanah Sagi Agung. Namun, tidak ada yang berani menjelajahinya. Bertahun-tahun yang lalu, terlalu banyak hal yang tidak menguntungkan telah terjadi di Tambang Kuno Asal. Satu demi satu Saint Lord pergi dan tidak pernah kembali. Tidak ada yang berani memiliki ide tentang itu. Tempat itu menjadi bumi mimpi buruk yang legendaris. Di wilayah utara, Tambang Kuno Asal adalah yang paling misterius dan menakutkan, tetapi jika tidak diprovokasi, tidak akan ada bencana. Bagi Tanah Suci, bahaya terbesar adalah para bandit itu. Wilayah utara adalah tempat di mana orang-orangnya galak dan bandit ada di mana-mana. Darah ditumpahkan setiap hari. Itu benar-benar tempat yang kacau. Bandit yang kuat datang dari seluruh Wastelen Timur. Bahkan ada pengembara dari dataran tengah dan gurun utara. Mereka semua datang untuk sumber asal, membentuk kekuatan yang menakutkan. Bahkan Tanah Suci tidak bisa duduk dan bersantai. Wilayah sumber asal mereka juga terancam di rampok. Ini tidak berlebihan. Beberapa bandit sangat menakutkan kekuatan mereka sebanding dengan Tetua Agung Tanah Suci. Mereka datang dan pergi tanpa jejak dan sangat sulit ditangkap. Di wilayah utara, ada 13 bandit paling terkenal. Mereka masing-masing memimpin sekelompok prajurit yang kuat dan secara serius mengancam keamanan area asal Tanah Suci. Tanah Sage besar telah mengepung dan menekan mereka berkali-kali, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan, 13 bandit melarikan diri setelah satu serangan, dan sangat sulit menemukan jejak mereka. Membunuh. Tiba-tiba, suara gemuruh meledak dan mengguncang langit. Tampaknya membuktikan bahwa wilayah utara penuh dengan darah dan kekacauan. Ribuan manusia baru saja memasuki area asal Tanah Suci Yaoguang. Kekuatan langit dan bumi yang diringkas oleh pola dao belum terkumpul ketika sekelompok prajurit surgawi tiba. Hanya ada 70 hingga 80 orang yang datang. Masing-masing menunggangi binatang buas bersisik tebal. Raungan mereka terdengar hingga puluhan mil, dan niat membunuh mereka melonjak. Ini adalah sekelompok satria yang kuat. Mereka dikelilingi oleh aura berdarah. Jelas bahwa mereka telah membunuh banyak orang. Mereka telah mengumpulkan niat membunuh yang tak terbayangkan, dan ada cahaya berdarah di sekitar mereka. Ribuan manusia runtuh ke tanah di tempat. Mereka benar-benar terstimulasi oleh niat membunuh. Dingin sampai ke tulang, membuat mereka gemetar. Mereka tidak bisa berdiri di tanah sama sekali. 70 hingga 80 binatang buas meraung, dan kuku besi mereka menghancurkan langit. Mereka semua bergegas masuk. Di tengah, ada seorang pria paruh baya yang terlihat berusia 30-an. Dia sedang duduk di atas Zouubis. Pakaian besinya berkedip-kedip, dan dia terlihat sangat heroik. Ada 18 bendera di punggungnya. Mereka berkibar tertiup angin seolah-olah mereka bisa menghancurkan dunia. Setiap bendera berwarna merah seperti darah, dan niat membunuh mereka melambung ke langit. Seolah-olah mereka telah meminum darah makhluk yang tak terhitung jumlahnya. Klang, klang, klang. Dia melemparkan tiga bendera berwarna darah ke tanah. Tiang bendera itu menancap ke tanah seperti pilar yang menopang langit. Sikapnya yang mengesankan tidak terduga. Bendera bergoyang dan suara klang terdengar. Cahaya darah melonjak ke langit. Pola dao di tanah tiba-tiba kehilangan keefektifannya. Kekuatan langit dan bumi berhenti bergerak, dan tidak bisa menutupi tempat ini. Semua ini karena tiga bendera berwarna darah. Membunuh. Satria ini semuanya sangat kuat. Mereka seperti jenderal surgawi dengan kekuatan pertempuran yang tak tertandingi. Mereka mengendarai binatang buas seperti banjir baja, dan langit bergemuruh. Siapa yang berani masuk ke tanah terlarang yaoguang? Para kultifator tanah suci yaoguang semuanya terbang ke langit dan menghalangi jalan mereka. Pemimpinnya adalah tiga lelaki tua dengan rambut dan janggut putih, dan mata mereka tajam seperti kilat. Aku, Jiang Yi, ada di sini. Siapa yang berani menghentikanku? Pria paruh baya di tengah yang mengendarai Zouwubis memiliki pakaian besi yang dingin, dan lima belas bendera berwarna darah ditempelkan di punggungnya, mengeluarkan energi yang mengerikan seperti lautan. Dia mengeluarkan bendera dan bergegas maju dengan kecepatan yang sangat cepat. Orang tidak bisa mengikuti kecepatannya dengan mata mereka, mereka hanya bisa melihat samar-samar. Bandit ke-9, Jiang Yi. Para kultifator tanah suci yaoguang terkejut. Ekspresi ketiga lelaki tua itu berubah, dan mereka mengeluarkan senjata untuk menghentikannya. Namun, bandit legendaris ini sangat pemberani, mereka tidak bisa menghentikannya sama sekali. Bendera berwarna darah bergetar hebat. Lebih dari selusin kultifator di belakang tiga lelaki tua dari tanah suci yaoguang semuanya berteriak kesakitan, dan mereka dibunuh di tempat. Sinar cahaya berdarah berkumpul menuju bendera, dan lebih dari selusin mayat jatuh dari langit. Jiang Yi, kamu berasal dari Ancient Clan. Kenapa kamu begitu kejam? Ketiga lelaki tua itu berteriak. Kamu tidak berhak bertanya. Jiang Yi mengendarai binatang buasnya, dan raungan binatang zongu mengguncang gunung dan sungai. Bendera berwarna darah di tangannya menusuk ke depan seperti tombak panjang. Ketiga lelaki tua itu bergandengan tangan untuk melawan. Salah satu dari mereka mengeluarkan alu berharga yang sebesar gunung, dan memancarkan cahaya dewa saat ditekan. Retakan. Bendera berwarna darah itu tidak bisa dihancurkan. Tiang bendera itu seperti tombak paling tajam, dan menghantam alu seukuran gunung, menghancurkannya di tempat. Ini. Pria tua itu dengan cepat mundur, meninggalkan kekaburan. Sayangnya, dia tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan Jiang Yi. Bendera berwarna darah menusuk ke depan, dan menembus udara, langsung menembus kultifator legendaris. Bang, Jiang Yi menjabat tangannya, dan lelaki tua yang terjebak di bendera itu hancur berkeping-keping. Beberapa berkas cahaya berdarah memasuki bendera. Kamu, semuanya terjadi begitu cepat sehingga kedua lelaki tua itu bahkan tidak punya waktu untuk menghentikannya. Pergi dan temani dia. Jiang Yi mengibarkan benderanya, dan bendera berwarna darah itu berkibar tertiup angin. Bang, bang, kedua kultifator legendaris itu roboh di tempat. Mereka tidak bisa menolak sama sekali. Ini adalah pemandangan yang mengejutkan. Jiang Yi tak terbendung, dan bendera besarnya menekan langit. Binatang Zouhu yang dia duduki mengangkat kepalanya dan merauh. Langit bergetar, dan niat membunuh memenuhi udara. Bandit besar ke-9, Jiang Yi. Dua tetua tertinggi bergegas dari kejauhan. Salah satunya adalah lelaki tua yang melintasi kehampaan dan membawa Ye Fan dan yang lainnya ke sini. Kamu adalah keturunan langsung dari keluarga kuno, tetapi kamu rela jatuh dan menjadi bandit. Kenapa begitu? Seorang tetua tertinggi dari Tanah Suci Yaoguang berteriak. Setelah kakak laki-laki saya Jiang Zhe meninggalkan keluarga Jiang, saya benar-benar memisahkan diri dari keluarga. Jangan sebutkan identitas ini di depan saya lagi. Mata harimau Jiang Yi melepaskan cahaya dingin. Kami tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan keluarga Jiang. Mengapa kamu menjarah area sumber Tanah Suci Yaoguang? Lelucon yang luar biasa. Jiang Yi mencibir dan berkata, Area sumber di luar tambang kuno asal harus menjadi milik orang-orang di wilayah utara. Hak apa yang kamu miliki untuk menempatinya? Ye Fan terkejut. Dia tidak asing dengan nama Jiang Zhe. Dia adalah seorang jenius dari keluarga Jiang, tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia meninggalkan keluarga Jiang dan meninggal di negeri asing. Ting-ting kecil adalah keturunannya. Bang, sebuah bendera berwarna darah jatuh dan menempel di tanah. Tiba-tiba meluas seperti pohon kuno yang mencapai langit. Tingginya ratusan Zhang, dan ribuan manusia diselimuti cahaya berdarah. Aku tidak ingin menyakiti orang yang tidak bersalah. Kalian berdua bisa datang. Bandit ke sembilan, Jiang Yi, melambaikan tangannya ke pengendara di belakangnya dan berkata, Kalian pergilah ke sumbernya. Aku akan menghentikan dua orang tua ini. Empat belas bendera berwarna darah di belakangnya semuanya naik ke langit, seperti pilar yang menopang langit. Mereka menutupi dua tetua tertinggi dari Tanah Suci Yaoguang. Di belakang mereka, puluhan kavaleri meraung seperti banjir, mengguncang langit. Yai Fan merasa sulit untuk tenang. Tambang kuno asal, 13 bandit besar, keluarga Jiang, dan Tanah Suci Danau Giok tampaknya sangat dekat. 178, 14 bendera merah darah bergetar dan menutupi langit. Itu seperti awal dari dunia. Seluruh langit tertutup kekacauan. Kedua tetua agung dari Tanah Suci Yaoguang mencoba menerobos, tetapi mereka tidak dapat keluar dari area merah. Bendera berkibar, dan masing-masing setinggi 300 meter. Setiap kali mereka berkibar, untayan cahaya pedang akan ditembakkan, dan mereka tak terkalahkan dan tajam. Jiang Yi, pada levelmu, hanya roh ilahi yang berguna untukmu. Tidak ada artinya merampok area sumber Tanah Suci Yaoguang. Seorang penatua agung dari Tanah Suci Yaoguang baru saja selesai berbicara ketika cahaya pedang yang tajam menerangi langit. Itu seperti sambaran petir dan memotong sudut lengan bajunya. Kamu, dia tampak pucat. Saya dapat menggunakan roh ilahi untuk menukar apa yang saya butuhkan. Suara Jiang Yi tenang. Dia duduk di Zoulu Bis dan menggerakkan tangannya perlahan. 14 bendera merah darah itu seperti banjir. Mereka bergetar hebat dan mengubah posisi mereka dengan cepat. Tangan Jiang Yi sepertinya memiliki kekuatan sihir yang tak ada habisnya. Meski mereka bergerak lambat, energi mengerikan yang mereka pancarkan sangat menakutkan. Keempat belas bendera bergoyang bersamaan. Bang. Langit bergetar. Rasanya seperti roler raksasa berguling di langit. Dua tetua agung dari Tanah Suci Yaoguang ketakutan. Sekuat apapun mereka, mereka seperti rumput bebek di lautan yang mengamuk. Mereka bergoyang di langit dan tidak bisa menahan diri. Empat belas bendera merah darah bergetar hebat dan mengeluarkan suara dentang. Mereka memiliki kekuatan yang tak tertandingi yang dapat merobek langit. Kekuatan delapan Dewa Barbar. Kedua tetua agung dari Tanah Suci Yaoguang terkejut. Tangan Jiang Yi bergerak semakin lambat, tetapi energi yang dipancarkannya semakin menakutkan. Sepasang tangan itu memiliki sifat iblis. Langit bergetar karena dia, dan kehampaan terus menerus runtuh. Di bawah kekuatan iblis semacam ini, keempat belas bendera itu seperti empat belas dewa darah, kekuatan mereka meluap ke langit. Bang. Seorang penatua agung dari Tanah Suci Yaoguang ceroboh. Setengah dari pakaiannya rusak oleh sebuah bendera. Wajahnya menjadi pucat dan tubuhnya bergetar. Kamu telah mengolah delapan Dewa Barbaric Force dari keluarga Jiang ketingkat seperti itu. Itu diluar harapan dua tetua agung Tanah Suci Yaoguang. Delapan Dewa Barbaric Force adalah kekuatan ilahi terkemuka, dan memiliki sifat iblis. Setelah dikultifasikan hingga mencapai puncaknya, praktis tak terbendung. Teknik rahasia tertinggi ini adalah teknik rahasia keluarga Jiang. Sama seperti Void Palemprin keluarga Ji, itu adalah teknik rahasia puncak dari kitab suci kuno masing-masing. Tangan Jiangyi semakin lambat dan semakin lambat, dan pada akhirnya, mereka hampir berhenti di udara. Namun, itu bahkan lebih menakutkan, seolah delapan Dewa Besar benar-benar menggunakan kekuatan kasar mereka. Langit seperti rawa atau medan kekuatan iblis, yang membuat dua tetua tertinggi dari Tanah Suci Yaoguang bergerak semakin lambat, seolah-olah mereka akan ditahan di sana. Ada pun empat belas panduk, api merah melonjak ke langit, memaksa mereka berdua untuk bergerak semakin dekat. Ruang di antara mereka menyusut. Bang! Saat tangan Jiangyi hendak berhenti bergerak, dia tiba-tiba mengguncangnya. Ruang di depan mereka tiba-tiba runtuh, dan empat belas bendera bergetar hebat. Kekuatan delapan Dewa Barbar menyebar seperti ribuan gelombang yang mengamuk. Itu sangat keras dan mendominasi, dan langsung mengirim dua tetua agung terbang. Darah menetes di sudut mulut kedua tetua tertinggi Tanah Suci Yaoguang, dan mereka tampak tercengang. Kekuatan delapan Dewa Barbar memang menakutkan. Tidak heran itu disebut teknik rahasia tertinggi. Namun, jika hanya ini yang Anda miliki, saya khawatir Anda tidak akan dapat membunuh kami, dan Anda akan mati. Keduanya tampak acuh-ta'acuh, dan suara mereka rendah. Jiang Yi telah membuat mereka memuntahkan darah, yang membuat mereka sulit untuk tenang. Ingin membunuhku, datang dan coba. Jiang Yi duduk di Zoulu Bis tanpa bergerak, dan tangannya mulai bergerak lagi. Pada saat yang sama, dua tetua tertinggi dari Tanah Suci Yaoguang, salah satunya mengeluarkan labu emas ungu, dan yang lainnya mengeluarkan lonceng tembaga. Keduanya tergantung di atas kepala mereka, dan banyak lampu warna-warni jatuh, menutupi mereka seperti tirai. Cahaya pedang dari empat belas panduk menyilaukan, tetapi mereka tidak bisa mendekati dua tetua tertinggi. Saat tiga kultifator yang kuat bertarung satu sama lain, langit mulai bergetar hebat, seolah-olah galaksi sedang turun. Itu luar biasa, dan aura destruktif menenggelamkan tempat itu. Bahkan tanah pun terpengaruh. Namun, ada spanduk besar yang tertancap di tanah, dan tingginya ratusan meter. Sinar cahaya merah darah mengalir keluar darinya, menutupi ribuan orang biasa. Tidak ada yang terluka. Kekuatan Delapan Dewa Barbar, Yevan menatap langit dan bergumang pada dirinya sendiri. Dia memikirkan beberapa catatan dalam Kitab Kenaikan. Yang pertama dari delapan dewa adalah penguasa surga. Kuil harus dibangun di bawah gunung yang tinggi, di atas gunung kecil, dan namanya, Hou. Tidak lama kemudian, binatang aneh itu meraung, dan puluhan pengendara bergegas mendekat. Anak buah Jiangyi telah kembali dengan banyak sumber daya. Boom! Jiangyi menggunakan kekuatan delapan dewa barbar, dan tangannya bergetar hebat di udara, mendorong mundur dua tetua tertinggi. Ayo pergi! Dia dan para penunggangnya bergegas ke langit, dan empat belas spanduk berwarna merah darah menghentikan dua tetua tertinggi, sehingga mereka tidak bisa mengejar mereka. Di tanah, ada empat spanduk, dan mereka terbang ke langit satu demi satu. Pada akhirnya, empat belas spanduk juga menghilang dengan cahaya merah darah yang menutupi matahari. Dua tetua tertinggi mengejar mereka, tidak mau membiarkan mereka pergi. Pada saat yang sama, teriakan perang datang dari langit. Bala bantuan dari Tanah Suci Yaoguang telah tiba. Daerah di sekitar tambang kuno asal dibagi di antara Tanah Suci wilayah Tandus Timur. Tanah Suci Yaoguang memiliki beberapa zona sumber, dan masing-masing dijaga oleh prajurit yang kuat. Sayangnya, Jiangyi sudah siap. Dia melarikan diri setelah satu serangan, membuka gerbang luar angkasa, dan menghilang. Pada akhirnya, tetua tertinggi dari Tanah Suci Yaoguang kembali tanpa hasil, dan wajah mereka menjadi gelap. Yaoguang terdiam, 13 bandit itu terlalu sombong. Mereka bahkan berani merampok Tanah Suci. Faktanya, ke-13 bandit itu semuanya memiliki latar belakang yang luar biasa. Beberapa adalah prajurit yang kuat dari wilayah Tandus Timur, beberapa adalah prajurit yang kuat dari dataran tengah, dan beberapa adalah raksasa dari gurun utara. Badai berlalu dengan cepat, ribuan manusia dipisahkan dan didistribusikan ke berbagai area di zona sumber. Meskipun ini adalah pertama kalinya mereka di sini, itu tidak memberi orang perasaan baru. Zona sumber yang tercakup dalam pola dao tidak berbeda dengan dunia luar. Kehancuran adalah tema abadi. Rumah-rumah batu rendah, bebatuan coklat kemerahan, dan area penambangan tidak bernyawa dan tidak bernyawa. Di kejauhan, para penambang tidak berekspresi. Mereka bekerja dengan kaku, keluar masuk tambang, mengangkut tanah dan batu. Mereka hampir mati rasa. Mereka sama sekali tidak bereaksi terhadap para pendatang baru, seolah-olah mereka telah kehilangan jiwa mereka. Banyak orang merasakan hawa dingin di hati mereka. Apakah ini gambaran masa depan mereka? Kerja monoton, berulang hari demi hari, menjadi orang mati berjalan. Dalam tiga hari, Yevan belajar banyak. Mengumpulkan sumber daya bukanlah masalah besar, dan itu hanya membutuhkan kekuatan fisik. Namun, begitu sesuatu yang jahat terjadi di tambang, itu sangat berbahaya. Bahkan kultifator yang kuat tidak dapat bertahan hidup, apalagi manusia. Hanya sedikit orang yang bisa hidup lebih dari 10 tahun, dan mereka yang bisa kembali ke wilayah selatan dengan sejumlah besar koin emas sangat sedikit. Yevan mengerutkan kening, lingkungannya ditutupi dengan pola dao yang padat, dan mereka diisolasi dari dunia luar. Mereka hanya bisa pergi pada waktu-waktu khusus. Butuh banyak upaya untuk melarikan diri. Dia tidak cemas. Tempat ini adalah tanah harta karun. Ada batu asal yang terkubur di bawah tanah. Jika dia bisa mengumpulkannya dan menggunakannya untuk berkultifasi, dia akan bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha. Di daerah ini, satu-satunya hal yang dia takuti adalah Yao Guang Saintes. Jika Yao Xi datang, itu akan buruk. Memikirkan korset di lengannya, dia tertawa. Bahkan jika orang suci Yao Guang datang ke wilayah utara, dia tidak akan memasuki area pertambangan yang berdebu. Dia harus memiliki sesuatu yang lain untuk dilakukan. Yao Fan mematahkan tulangnya sendiri dan dengan susah payah memperbaikinya. Banyak bagian yang cacat dan perlu disambungkan kembali. Sialan, ini sangat menyakitkan. Di tengah malam, Yao Fan meringis. Dia memperbaiki semua tulangnya kembali ke posisi semula. Dia dipenuhi keringat dingin karena rasa sakit. Setelah beberapa tugas, orang-orang di sekitarnya terus berubah. Dia tidak takut menarik perhatian. Hari-hari ini, dia hanya mengolesi kotoran di wajahnya agar tidak ketahuan. Setelah beberapa hari lagi, dia menjalani tugas lain. Dia benar-benar bebas dari rasa khawatir. Dia tidak perlu khawatir penampilannya berubah dan menimbulkan kecurigaan. Pada akhirnya, Yao Fan ditugaskan ke area penambangan ke-15. Hari-hari ini, dia telah belajar tentang batu asal dari orang lain dan bekerja di dalam sumur. Batu asal sangat berharga dan langka. Saat menggali tambang, pertama-tama seseorang harus menentukan vena. Vena Origin Stone adalah tambang. Bahkan di area ini, batu asal tidak ada habisnya. Tambang skala kecil hanyalah inti dari batu asal. Cukup bagus untuk menggali beberapa kilogram Origin Stone. Yang terburuk hanya bisa menghasilkan beberapa tail batu asal. Tambang berskala besar mungkin dapat menggali lebih dari 1 meter persegi batu asal. Ini adalah jumlah yang mengejutkan, tetapi sangat jarang melihat urat batu asal seperti itu. Tidak heran Ji Hui terkutuk itu memberiku batu asal seukuran kepalan tangan dan merasa itu cukup untuk membalas kebaikanku kepada Ji Klan. Batu asal adalah barang langka. Batu asal seukuran kepalan tangan dapat memungkinkan kultifator alam jembatan ilahi untuk maju melalui alam. Saat itu, dia berada di alam jembatan ilahi. Namun, untuk jurang maut seperti Yevan, Origin Stone seukuran kepalan tangan masih jauh dari cukup untuk menembus alam. Ini bukan kekurangan. Meskipun dia membutuhkan banyak esensi kehidupan, kekuatan dewanya lebih kuat dari orang biasa. Sulit bagi para kultifator dari alam yang sama untuk membandingkannya. Selain itu, dia dapat terus menyerap batu asal untuk digunakan sendiri. Tidak ada batasan. Dan untuk para kultifator alam jembatan ilahi biasa, meskipun batu asal seukuran kepalan tangan dapat membuat terobosan alam, mereka tidak dapat segera menyerapnya. Mereka perlu menyerapnya secara perlahan dan butuh waktu lama untuk memperbaikinya ke dalam tubuh mereka. Jika ada gunung asal di depannya, Yevan dapat terus menyempurnakannya. Kultifator biasa tidak bisa. Mereka hanya bisa melakukannya perlahan. Bahkan jika mereka iri, mereka hanya bisa menatap. Tentu saja, memurnikan kekayaan alam untuk digunakan sendiri hanya dapat dilakukan pada tahap awal kultifasi. Begitu seseorang berkultifasi kerana rahasia ketiga, akan sangat sulit untuk mengandalkan objek eksternal. Pada saat itu, seseorang harus memahami dao. Setelah mencapai ranah rahasia ketiga, hanya memahami dao yang dapat meningkatkan kultifasi seseorang. Tidak ada jalan pintas lainnya. Area penambangan ke-15 adalah tanah yang luas dan tak terbatas. Tanah dan batu berwarna coklat kemerahan itu keras dan sulit digali. Di daerah ini, selusin lubang telah digali. Jumlah origin seton sedikit. Setiap tambang hanya menghasilkan 1 kg origin seton. Setiap vena asal hanya menghasilkan 1 kg batu asal. Memang agak miskin. Namun, batu asal yang dikumpulkan sangat jernih dan memiliki sedikit kotoran. Kualitasnya sangat tinggi. Selain itu, area penambangan ke-15 tidak terbatas. Itu baru saja digali, jadi sulit untuk menyimpulkan bahwa tidak ada vena asal super di sini. Pada hari ke-20, setelah Yai Fan cukup mengerti, dia akhirnya dikirim ke tambang untuk memulai panen origin seton pertamanya. Amitabha, Amitabha, biarkan aku memanen batu asal dan menyempurnakannya untukmu. Tiba-tiba, saat Yai Fan memasuki tambang, teriakan datang dari luar. Mendengar teriakan seperti itu, para penambang origin seton yang berpengalaman semua memanjat tambang seolah-olah hidup mereka bergantung padanya, melarikan diri dengan panik. Sialan, ini hari pertamaku memanen batu asal, dan aku sudah menemukan sesuatu yang jahat. Tulang Yai Fan sudah disambungkan kembali. Tubuh fisiknya tak tertandingi. Dia gesit seperti keraroh, dan dia yang pertama keluar dari tambang. Tambang di depan berhantu. Ada sesuatu yang tidak menyenangkan di tambang itu. Mereka yang masuk semuanya mati. Seorang kultifator tua dari Tanah Suci Yaoguang, yang sangat kuat, meninggal di sana bahkan sebelum dia sempat membuat suara. Tepat di depan, tambang tetangga memancarkan aura iblis, seolah-olah ada makhluk yang akan keluar. Setelah melihat ini, Yai Fan segera berlari dan mundur dengan cepat. Dia punya firasat buruk bahwa dia tidak bisa tinggal di sini. Di dekat tambang, banyak orang yang pingsan, dan ada mayat di mana-mana. Area pertambangan ke-15 berada dalam kekacauan. Para penambang batu asal ketakutan. Setelah berlari beberapa kilometer, Yai Fan berhenti dan melihat dari jauh. 179, di depan tambang, ada 50 hingga 60 mayat tergeletak di tanah. Semuanya memiliki wajah abu-abu dan mata mereka terbuka lebar. Semua penambang berpengalaman menjadi pucat. Mereka mengambil jalan memutar dari tambang, dan tidak ada yang berani maju. Tambang ke-15 dalam keadaan panik. Semua orang telah mundur, dan kebanyakan dari mereka gemetar ketakutan. Gumpalan kabut kelabu merembes keluar dari tambang. Meskipun mereka jauh, mereka masih bisa merasakan tekanan. Apa-apaan? Yai Fan terkejut. Dia tahu bahwa hal-hal seperti itu kadang-kadang akan terjadi di tambang sumber, tetapi dia masih terkejut saat mengalaminya sendiri. Seorang lelaki tua yang telah menambang di sini selama 8 hingga 9 tahun berkata dengan khawatir di matanya. Saya merasa kejahatan kali ini tidak biasa. Segera, para kultifator dari Tanah Suci Yaoguang tiba. Mereka dipimpin oleh beberapa pria parubaya, dan sisanya adalah murid muda. Siapa yang menambang di tambang itu? Apakah ada yang selamat? Seorang pria parubaya bertanya. Aku sedang bekerja di sumur. Seorang pria muda berjalan, terlihat sangat gugup. Ada orang lain, pria parubaya itu bertanya lagi. Enam atau tujuh orang keluar, semuanya panik. Apa yang Anda lihat? Kultifator setengah bayah bertanya. Kami tidak melihat apa-apa. Kami hanya mendengar jeritan, lalu kami melarikan diri. Di mana kakak senior Kin? Bukankah dia berpatroli di sini? Pria parubaya itu mengerutkan kening. Yang tua abadi itu juga jatuh di tambang. Apa? Mata pria parubaya itu melebar. Kakak Kin meninggal. Ya, penambang sedikit gugup. Awalnya, sesuatu sepertinya telah ditemukan di bawah sana. Dewa tua menerima laporan dan secara pribadi turun untuk melihatnya. Pada akhirnya, sesuatu yang jahat terjadi, dan semua orang mati. Orang lain menambahkan, Untungnya, kami melarikan diri. Kalau tidak, kami tidak akan selamat berdiri di dalam sumur. Tak perlu dikatakan, semua orang melihat ada 50 hingga 60 mayat di sumur. Para kultifator parubaya dari tanah suci Yaoguang saling memandang dan mengerutkan kening. Ini adalah hal terakhir yang ingin mereka lihat. Setelah tambang sumber dihantui, itu akan sangat berbahaya. Sumur itu dipenuhi kabut kelabu. Itu terlihat sangat aneh dan meresahkan. Apakah mereka menggali sesuatu yang hidup, kata seorang pria parubaya. Mendengar ini, ekspresi semua orang berubah. Jika itu masalahnya, itu akan menjadi pertanda buruk. Dikatakan bahwa keluarga Jiang menggali tambang hantu belum lama ini dan menggali beberapa tulang berdarah. Akibatnya, banyak orang meninggal. Percakapan antara kultifator parubaya membuat jantung Yevan berdetak kencang. Tambang sumber di bawah tanah penuh dengan misteri dan hal yang tidak diketahui. Biarkan aku menangkap gumpalan kabut abu-abu dan lihat apa itu. Seorang pria parubaya membuka mulutnya dan mengeluarkan botol perak seukuran ibu jari. Itu berubah menjadi seberkas cahaya perak dan terbang ke depan. Itu melepaskan lingkaran cahaya lembut dan mulai menyerap kabut abu-abu. Sesuatu yang mencengangkan terjadi. Begitu gumpalan kabut abu-abu masuk, botol perak itu pecah. Itu menjadi redup dan jatuh ke tanah. Ini, tubuh pria parubaya itu bergetar. Senjata yang disempurnakan oleh seorang kultifator alam istana suci bahkan tidak bisa menghalangi gumpalan kabut abu-abu. Apa itu? Semua orang terkejut. Pria parubaya semuanya mengungkapkan ekspresi serius. Kali ini, agak tidak biasa, dan mereka tidak terlalu percaya diri. Setelah dua jam penuh, kabut abu-abu akhirnya menghilang dan menghilang dari dunia. Tidak lama kemudian, seekor ayam dilemparkan ke dalam tambang. Itu terus berkicau, tetapi tidak mati bahkan setelah waktu yang lama. Para kultifator parubaya menghela nafas lega. Ini tidak seburuk yang kukira. Sepertinya itu hanya aura yang mengerikan, bukan tambang hantu. Beberapa kultifator parubaya berjalan maju, diikuti oleh selusin murid muda. Mereka berdiri di mulut sumur, memeriksa setiap mayat, lalu melihat ke bawah. Bawa mayat-mayat ini pergi. Temukan tambang yang terbengkalai dan kubur, perintah seorang kultifator parubaya. Semua pengumpul sumber mundur bersama. Tidak ada yang mau menyentuh mereka yang telah meninggal secara misterius. Ketika kultifator parubaya melihat ini, dia mengerutkan kening dan berkata. Aura jahat telah menghilang, tidak ada bahaya. Banyak pengumpul asal bergidik ketakutan. Mereka mengosongkan lusinan mayat dan melemparkannya ke tambang yang ditinggalkan, menguburnya di tempat. Para kultifator parubaya berdiskusi di antara mereka sendiri dan bersiap untuk turun ke sumur untuk melihatnya. Mengapa kita tidak membiarkan mereka membersihkan mayat terlebih dahulu sebelum kita turun, saran seorang kultifator setengah bayas sambil mengalihkan pandangannya ke pengumpul asal di sekitarnya. Orang-orang di sekitarnya langsung gemetar ketakutan dan mundur satu demi satu. Apa yang kamu takutkan? Ayam itu baik-baik saja, artinya sudah aman di dalam. Apakah kalian semua yang hidup kurang dari seekor ayam? Ketika Yaifan mendengarnya mengatakan ini, dia benar-benar ingin meludahi wajahnya. Jika dia tidak takut, mengapa dia tidak turun sendiri? Mengapa dia ingin pengumpul sumber mencari jalan terlebih dahulu? Seorang murid muda dari Tanah Suci Yaoguang secara pribadi pergi untuk memilih seseorang. Sayangnya, Yaifan terpilih dan terpaksa turun ke sumur untuk membawa mayat. Di dalam tambang itu gelap, dan bahkan obor tidak dapat meneranginya sepenuhnya. Mayat tersebar di seluruh tanah. Beberapa pengumpul sumber yang pengecut segera gemetar saat melihat pemandangan ini. Di depan mereka, bintik-bintik cahaya bisa terlihat. Sumber seukuran kepala manusia bersinar dan tertanam di tanah. Seorang kultifator tua berusia lima puluhan terbaring di sana. Dia sudah lama mati. Ini masalahnya. Yaifan dengan hati-hati berjalan mendekat. Setelah melihat semuanya dengan jelas, dia menghirup udara dingin. Sebenarnya ada cakar di dalam sumber seukuran kepala itu. Itu mirip dengan telapak tangan manusia, tetapi memiliki banyak rambut merah. Panjangnya satu inci, dan bahkan telapak tangan tidak terkecuali. Itu terlihat agak menyeramkan. Ini setidaknya makhluk purba, Yaifan terkejut. Cakar hantu, raksasa, orang-orang di sekitarnya semua berteriak kaget. Yaifan mengirimkan akal ilahi dan dengan hati-hati memeriksanya. Ekspresinya berubah lagi. Ini awalnya adalah batu besar, tetapi baru terungkap setelah pengumpul sumber membukanya. Sebenarnya ada pola tulang di batu yang terhubung ke tambang sumber ini. Ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Ini harus menjadi fosil. Hanya telapak tangan yang diawetkan oleh pengumpul sumber. Itu benar-benar utuh, dan bagian lainnya telah menjadi tulang batu. Ini pasti makhluk humanoid. Tidak, dia sebenarnya memiliki sayap kelelawar. Makhluk humanoid dengan sayap jelas bukan manusia. Pada titik ini, dia juga bisa melihat mengapa ada kabut kelabu dan mengapa begitu banyak orang meninggal. Ketika pengumpul sumber menerobos batu besar, sudut pengumpul sumber rusak. Sedikit daging telapak tangan terekspos ke udara dan layu. Begitulah cara kabut abu-abu diproduksi. Makhluk mengerikan macam apa ini? Hanya sedikit daging yang terpapar ke udara dan memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Hanya gumpalan kabut abu-abu sudah cukup untuk menghancurkan senjata para kultifator alam rahasia Istana Dao. Benar-benar tak terbayangkan, Yevan terkejut. Satu-satunya hal yang beruntung adalah sumber ini sangat tidak biasa. Itu dipenuhi dengan warna dan mengumpulkan esensi langit dan bumi dengan sendirinya. Area yang rusak telah disegel oleh kecemerlangan. Pada saat ini, para kultifator di atas juga terbang masuk. Divine Sense mereka tajam, dan mereka merasakan tidak ada bahaya di bawah, jadi mereka tidak lagi takut. Ini adalah cakar dengan daging dan darah. Beberapa kultifator paruh baya berteriak di tempat. Beberapa tahun yang lalu, kami menggali lengan yang terputus. Itu juga disegel di sumber dan dikirim kembali ke tanah suci. Penatua tertinggi agung pernah berkata bahwa jika kami menemukan daging dan darah seperti itu, kami harus segera melaporkannya. Itu pasti masalah serius. Para kultifator ini dengan hati-hati membersihkan bebatuan dan memindahkan sumber dan batu besar itu ke tanah. Penatua tertinggi dari tanah suci Yao Guang terkejut. Dia datang sendiri untuk mengamati dengan cermat telapak tangan dan tanda berbentuk manusia di batu besar itu. Sulit dipercaya. Sepertinya dia sangat terkejut. Makhluk apa ini? Di sebelahnya, seorang murid muda bertanya dengan hati-hati. Sebelum zaman kuno, Grand Supreme Elder hanya mengucapkan dua kata sebelum dia tiba-tiba berhenti. Jelas, Grand Supreme Elder tidak tenang. Setelah sekian lama, dia menghela nafas panjang. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan menyingkirkan sumber dan batu besar itu. Kalian terus menggali di sini. Begitu kalian menemukan sesuatu, segera laporkan kepadaku. Ini adalah masalah yang sangat penting, dan saya akan mengingat kalian. Dia tampak serius, dan kemudian dia menghilang dalam sekejap mata. Mengapa Grand Supreme Elder tidak memberitahu kami secara detail? Makhluk apa itu? Setidaknya itu adalah makhluk sebelum zaman abadi. Tampaknya sangat menakutkan dan kuat. Apakah manusia lahir pada saat itu? Posisi apa yang kita miliki? Keraguan para murid muda dari Tanah Suci Yaoguang juga menjadi keraguan di hati Yevan. Dia sangat ingin tahu jawabannya. Mungkinkah beberapa teknik rahasia atau kekuatan ilahi dapat diteliti dari cakar itu? Sulit dikatakan, jika itu adalah makhluk yang cukup kuat, telapak tangan itu mungkin benar-benar harta yang tak ternilai harganya. Para kultifator paruh baya juga berdiskusi dengan suara rendah. Saya khawatir bahkan tokoh penting dari Tanah Suci Yaoguang saya tidak dapat benar-benar mengerti. Di dunia saat ini, mungkin hanya tambang kuno asal yang memiliki jawabannya. Ada makhluk hidup yang keluar dari sumber ilahi yang luar biasa di sana. Jangan katakan lagi, tambang kuno asal adalah tanah terlarang. Kamu tidak bisa berbicara sembarangan di area pertambangan sumber. Tambang kuno asal berada di pusat area ini. Itu dikelilingi oleh daerah Tanah Sumber Sagi Agung. Tidak ada yang berani menjelajahinya. Itu adalah tempat yang tidak menyenangkan. Dalam beberapa hari berikutnya, mereka menggali tujuh atau delapan sumber terbengkalai, tetapi mereka bahkan tidak menggali satu atau dua sumber. Yevan menghela nafas ke dalam. Dia masih ingin mengisi kantongnya sendiri. Pengumpul sumber lainnya bersuka cita karena tidak ada kesialan yang menimpa mereka dalam beberapa hari terakhir. Mereka tidak menggali ranjau hantu. Tepat ketika semua orang mengira badai telah berlalu, pada hari ketujuh, teriakan peringatan tiba-tiba terdengar dari sebuah tambang. Apa yang telah terjadi? Kultifator Tanah Suci Yaoguang berteriak dari permukaan. Selama beberapa hari terakhir ini, mereka tidak mengambil satu langkah pun dari area penambangan ini. Mereka tidak berani bertindak sembarangan karena misi yang diberikan oleh tetua tertinggi kepada mereka. Tulang, aku menemukan sejumlah besar tulang. Orang-orang di bawah sangat ketakutan. Saat orang lain di area pertambangan ini menerima kabar tersebut, mereka langsung bergegas keluar dan mulai lari kekejauhan. Pengumpul sumber sering menghadapi masalah iblis. Begitu ada tanda-tanda masalah sekecil apapun, mereka akan segera melindungi diri mereka sendiri. Area pertambangan kelima belas berada dalam kekacauan. Yevan akhirnya mengerti mengapa begitu sedikit pengumpul sumber yang bisa hidup lebih dari 10 tahun. Bahkan kultifator tidak bisa hidup lama jika mereka diganggu oleh hal-hal setan setiap 2 atau 3 hari. Apa yang terjadi? Biasanya, hal-hal aneh tidak terjadi bahkan setahun sekali. Mengapa hal itu sering terjadi beberapa hari terakhir ini? Semua sos gaterer yang berpengalaman mengembangkan firasat buruk. Aku merasa ketika cakar itu digali terakhir kali, itu bukanlah akhir, melainkan hanya permulaan. Area penambangan ini kemungkinan besar adalah tambang hantu. Monster raksasa akan segera muncul. Aku juga merasakan hal yang sama. Sesuatu yang besar pasti akan terjadi. Aku mendengar bahwa tambang kuno asal belum damai selama setahun terakhir. Aku khawatir ini pertanda kemalangan besar. Hati Yevan bergetar. Dia merasa bahwa pengumpul sumber ini seharusnya memiliki perasaan naluriah setelah menghadapi hal-hal seperti itu untuk waktu yang lama. Mungkin firasat mereka akan menjadi kenyataan. Tidak perlu lari. Itu hanya tulang belulang. Tidak ada bahaya. Cepat dan kembali. Mari gali tambang besar ini bersama-sama dan lihat apa yang sebenarnya terjadi. Petik 2 Kultifator Tanah Suci Yaoguang memerintahkan semua orang untuk kembali. Mereka mengumpulkan semua tenaga dan mulai menggali tambang yang sangat dalam. Untuk menyemangati semua orang, mereka juga secara pribadi memasuki tambang dan memerintahkan semua orang di tempat. Namun, ketika mereka melihat segala sesuatu di bawah dengan mata kepala sendiri, mereka juga menghirup udara dingin. Tulang yang tak terhitung jumlahnya telah berubah menjadi fosil. Sulit untuk menghitung berapa banyak yang ada. Selama batu-batu itu pecah, pasti akan ada banyak tulang di dalamnya. Itu cukup membuat kulit kepala kesemutan. Akhirnya tidak ada batu, hanya tulang batu. Tempat ini seperti lubang pemakaman. Bahkan para kultifator Tanah Suci Yaoguang merasakan hawa dingin di punggung mereka. Aura di sini sangat aneh. Itu semakin dingin dan dingin. Pada saat ini, seseorang berteriak ketakutan. Darah sedang digali. Dalam sekejap, jeritan sengsara terdengar satu demi satu. Lebih dari seratus orang tewas di tempat. Ya Tuhan, tambang hantu. Monster raksasa. Aku melihatnya. Ya Tuhan. Baik Yevan dan para kultifator Tanah Suci Yaoguang ketakutan. Seratus delapan puluh. Itu adalah tambang sumber yang sangat besar. Ribuan orang sedang menggali di dalam, tapi itu masih sangat luas. Ceritan ketakutan terdengar dan menyebar sangat jauh. Para penambang sumber berlari menuju pintu keluar seolah-olah mereka sudah gila. Ada tulang batu di mana-mana, menumpuk seperti batu. Orang-orang terus jatuh. Orang-orang diperas dan diinjak-injak. Di bagian terdalam tambang, kabut berdarah melayang. Siapapun yang menyentuhnya menjerit dan langsung berubah menjadi genangan darah, sekerat dengan kematian yang kejam. Para kultifator Tanah Suci Yaoguang semuanya mengambil tindakan. Mereka mengeluarkan senjata atau menggunakan teknik rahasia untuk memblokir kabut dingin. Namun, baik senjata maupun teknik rahasia tidak dapat menghentikan kabut berdarah itu. Itu sangat korosif. Dalam sekejap mata, lebih dari selusin senjata dilebur. Hantu, tolong. Ia memiliki tiga mata. Aku melihat iblis. Para penambang sumber berlari untuk hidup mereka. Mereka berteriak dalam ketakutan yang luar biasa. Yevan merasa ada yang tidak beres. Virasat dari tetua itu kemungkinan besar menjadi kenyataan. Tangan dan kakinya gesit, dan dia berlari paling depan. Dalam beberapa tarikan napas, dia bergegas keluar dari tambang dan baru berhenti ketika dia mencapai tempat yang aman. Bang, tambang itu rusak. Para kultifator Tanah Suci Yaoguang bergegas keluar. Salah satunya adalah seorang pria paruh bayah. Dia hampir menjadi gila dan berteriak ketakutan. Tapi dalam sekejap mata, dia berubah menjadi genangan darah dan jatuh. Tambang itu dalam kekacauan. Ceritan dan tangisan bisa terdengar di mana-mana. Orang-orang yang melarikan diri gemetar. Mereka merangkak dan berguling menjauh dari tempat itu. Tidak sampai tujuh menit kemudian semuanya menjadi tenang. Hampir seribu orang turun untuk menggali tulang batu. Pada akhirnya, hanya sekitar 300 orang yang lolos. Sisanya semuanya mati di dalam. Para kultifator Tanah Suci Yaoguang semuanya tampak murung. Mereka baru saja mencoba memblokir kabut berdarah, tetapi lima orang telah meninggal, termasuk seorang pria paruh bayah tahap Istana Suci. Mereka bergegas melaporkan hal ini kepada atasan mereka. Tambang hantu telah muncul. Ini adalah hal terakhir yang ingin mereka lihat. Segera, Tetua Agung dari Tanah Suci Yaoguang dan tujuh atau delapan tokoh terkenal bergegas mendekat dan menanyakan tentang situasi di tambang. Pada akhirnya, tidak ada yang bisa menjelaskan secara detail. Mereka hanya bisa mengatakan bahwa mereka melihat hantu yang tidak bergerak. Kalian semua, mundur Tetua Agung Li Yuan dari Tanah Suci Yaoguang berteriak. Dia mengarahkan jarinya seperti pedang dan menebas ke depan. Seberkas cahaya ditembakkan, berubah menjadi pedang cahaya besar, dan menebas ke bawah. Suara itu seperti guntur, debu dan pasir beterbangan kemana-mana. Tambang besar itu dibuka. Itu gelap gulita dan suram, terlihat sangat aneh. Grand Elder Li Yuan terus menggoyangkan jarinya. Pedang ringan yang panjangnya lebih dari seratus kaki terus turun, membelah tambang dan memperlihatkannya ke dunia luar. Semua bumi dan bebatuan diteleportasi beberapa ratus meter jauhnya, dan sebuah kawah besar muncul di sana. Banyak tulang batu diekstraksi oleh Li Yuan dan mendarat tidak jauh. Ye Fan melihat dari samping dan terkejut. Sejumlah besar tulang telah berubah menjadi fosil, dan setelah diperiksa lebih dekat, dia menemukan bahwa itu bukanlah tulang manusia. Meski ada beberapa makhluk humanoid, mereka tetap berbeda dengan manusia. Grand Elder Li Yuan terus bergerak, menggunakan pedangnya untuk memotong origin ore, dan menggunakan mantra untuk mengeluarkan semua tulang batu. Segera, segunung tulang batu muncul di tanah berwarna coklat kemerahan. Setidaknya ada 10 ribu dari mereka. Aliran kabut berdarah naik, dan ketika pedang ringan Li Yuan bersentuhan dengannya, mereka mengeluarkan suara mendesis dan benar-benar larut. Dia melambaikan lengan bajunya yang besar, menghamburkan kabut berdarah dan mengirimkannya ke langit. Hanya setelah waktu yang lama berlalu barulah tempat ini menjadi tenang. Kemudian, dia menggunakan mantra rahasia, dan lampu hijau terkondensasi menjadi tangan besar yang menjangkau ke kedalaman tambang. Bumi tiba-tiba bergetar, tangan besar itu meraih semua tanah dan bebatuan di tambang dan meletakkannya di tanah. Setan, iblis itu, itu adalah tanah dan bebatuan berwarna darah, dan ada beberapa batu sumber di dalamnya. Mereka semua sebesar wastafel. Ukuran seperti itu sangat langka dan sangat berharga. Itu bisa disebut tambang yang kaya. Yang mengejutkan adalah ada sesuatu di dalam setiap batu sumber, dan itu tidak murni. Dua batu sumber pertama disegel dengan cairan merah cerah, yang jelas merupakan darah. Baru saja, salah satu batu sumber telah pecah, dan darah di dalamnya telah mengalir keluar, yang menyebabkan tragedi itu. Seberapa kuat makhluk ini, darahnya berubah menjadi kabut berdarah, dan bahkan bisa membunuh para kultifator alam Istana Dao. Tokoh legendaris dari Tanah Suci Yaoguang semuanya terkejut. Grand Elder Li Yuan juga mengerutkan kening. Batu sumber ketiga disegel dengan jari kristal. Itu sangat indah, seputih dan selembut daun bawang. Meski hanya patah jari, orang bisa merasakannya luar biasa, dan ada energi kuat yang terkandung di dalamnya. Batu sumber keempat adalah yang paling mengejutkan. Tersegel di dalamnya adalah setengah kepala. Ada sisik halus di wajahnya, dan ada mata vertikal di dahinya. Itu memiliki rambut hitam tebal, dan kepalanya telah terbelah dua. Itu seharusnya dua makhluk yang berbeda. Jari kurus dan setengah kepala jelas bukan dari tubuh yang sama. Tokoh legendaris semua terkejut. Keempat batu sumber ini terlalu penting. Aku harus secara pribadi mengawal mereka kembali ke Tanah Suci. Ekspresi Grand Elder Li Yuan Serius. Meskipun itu bukan sumber ilahi yang tiada taranya yang legendaris, ada makhluk yang disegel di dalamnya, dan nilainya tak terukur. Mereka tidak bisa hilang. Dia menyegel keempat batu sumber, dan kemudian melambaikan lengan bajunya, menyingkirkannya. Kemudian, dia dengan hati-hati mengamati bumi dan bebatuan di tanah. Bersamaan dengan empat batu sumber, ada dua kerangka batu yang rusak. Yang satu kurus, dan yang lainnya galak. Mereka adalah dua makhluk yang berbeda. Meskipun mereka humanoid, mereka jelas bukan manusia. Kerangka batu tipis memiliki enam lengan, dan yang ganas memiliki sepasang sayap tulang. Yevan melihatnya dengan jelas dari jauh. Dia terdiam. Makhluk kuat macam apa ini? Mengapa mereka tidak terlihat? Gemuruh. Tiba-tiba, tambang terbuka runtuh. Semua orang terkejut. Bagian bawah tambang tenggelam, dan sebuah lubang hitam pekat muncul. Itu adalah tambang yang terlihat seperti lubang kuburan, tapi ada lubang tak berdasar di bawahnya. Itu tidak digali oleh orang banyak. Itu adalah lubang yang dalam yang telah ada sejak lama, dan sekarang terbuka. Aura dingin melonjak ke langit, menyebabkan semua orang menggigil. Penatuali Yuan dari Tanah Suci Yaoguang tidak bisa tenang lagi. Dia berkata, sepertinya tempat ini tidak normal. Dia meminta semua orang untuk mundur dan secara pribadi mengambil tindakan. Dia menggunakan kesadaran ilahi untuk mengamati. Setelah beberapa saat, dia mencoba yang terbaik untuk menggunakan seni rahasia. Boom! Langit berguncang dan tanah retak. Dia menggunakan seni ilahi Yaoguang untuk membuat tambang itu naik. Itu adalah seni rahasia yang bisa memindahkan gunung dan mengisi lautan. Tanah dan bebatuan berterbangan kemana-mana, dan tanahnya retak. Tambang terus meningkat. Banyak tanah retak dan bebatuan terlempar kekejauhan. Tetua Agung Tanah Suci Yaoguang menggunakan seni rahasianya untuk membuat kerak bumi bergerak dengan hebat. Lubang besar di bawah lubang kuburan tidak lagi rendah, dan perlahan mengambang. Ya ampun! Apa itu? Tanah merah bergetar. Aura suram dan menindas menjadi semakin berat. Kilau metalik yang dingin muncul. Glok besi besar. Saat bumi dan bebatuan bergerak, lubang besar itu tidak lagi rendah. Itu sejajar dengan tanah, dan semuanya bisa dilihat. Ini bukan proyek kecil. Tanahnya diaspal dengan batu keras, dan sangat datar. Daerah itu lebarnya beberapa mil. Ada juga pilar batu besar di ujungnya, menjulang ke langit. Di tengah tanah batu, ada sebuah piramida yang terbuat dari logam. Tingginya lebih dari 100 meter, dan warnanya hijau dengan kilau logam. Tidak ada karat sama sekali. Yevan terkejut. Apa itu tadi? Matahari, bulan, dan bintang terukir di atasnya, bersinar terang. Piramida besar ini terbuat dari logam yang tidak diketahui. Itu adalah objek dari zaman abadi paling kuno, atau bahkan lebih awal. Namun, waktu tidak membuatnya lelah. Li Yuan, tetua agung dari tanah suci Yao Guang, mengerutkan kening. Dia melambaikan lengan bajunya, mencoba menyingkirkan piramida besar itu. Namun, dia terkejut. Dia mencoba untuk memindahkannya, dan menemukan bahwa dia bisa memindahkannya. Namun, kabutnya melonjak, dan dia tidak bisa meletakkannya di lengan bajunya. Sesuatu yang salah. Li Yuan berjalan mendekat dan menggunakan kekuatan sucinya untuk memindai piramida. Matahari, bulan, dan bintang di atasnya semuanya menyala. Setelah kilatan cahaya, dia masuk ke dalam. Di belakangnya, tokoh-tokoh terkenal dari tanah suci Yao Guang semuanya terkejut. Mereka tampak khawatir. Boom! Piramida hijau berguncang, dan orang-orang merasa tercekik. Banyak manusia jatuh ke tanah. Setelah beberapa saat, matahari, bulan, dan bintang di piramida bersinar terang. Li Yuan bergegas keluar dengan wajah pucat. Darah menetes dari sudut mulutnya, dan dia terhuyung ke belakang. Mundur, semuanya mundur. Jangan mendekat, dia berteriak, dan tubuhnya gemetar. Ye Fan terkejut. Apa yang begitu aneh tentang piramida ini sehingga bahkan penatua agung dari tanah suci Yao Guang pun menderita. Tempat ini sangat penting. Segel semua informasi di sini. Aku akan segera kembali ke tanah suci. Jangan mendekat, kata Li Yuan dengan sungguh-sungguh. Dia kemudian pergi dengan tergesa-gesa, bersiap untuk melewati kehampaan. Area penambangan ke-15 telah menjadi area terlarang. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Ye Fan mengerutkan kening. Tempat ini tidak bagus, dan dia tidak ingin tinggal lama. Namun, dia tidak bisa pergi sekarang. Pada hari ke-4 setelah penatua Li Yuan pergi, orang suci Yao Guang tiba dengan berita bahwa Dewa Ilahi akan segera tiba. Mulut Ye Fan berkedut, dan dia mengutup kesialannya. Yao Xi sebenarnya sudah tiba. Jika dia tahu, dia pasti akan mengulitinya hidup-hidup. Di kejauhan, dia melihat Yao Xi. Sama seperti sebelumnya, dia seperti peri yang bisa menjatuhkan negara. Dia seperti mutiara yang memancarkan cahaya keberuntungan. Tubuhnya yang seperti giyok tercekik. Ribuan manusia melihatnya dan mengira dia peri. Banyak orang kehilangan ketenangan dan merasa malu pada diri mereka sendiri. Ye Fan bersembunyi di antara ribuan manusia, jadi dia tidak khawatir dikenali. Dia melengkungkan bibirnya, yang disebut berapri masih ada di pelukannya. Jika rahasia ini terbongkar, Tanah Sagi Agung pasti akan terkejut. Jangan membocorkan informasi apapun. Tutup area penambangan kelima belas. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Suara Yao Guang saintes seperti suara alam. Namun, pada saat ini, orang suci Yao Guang tiba-tiba berhenti berbicara. Ekspresinya kosong, dan dia tampak sangat terkejut. Jantung Ye Fan berdetak kencang. Mungkinkah pihak lain telah menemukannya? Itu tidak mungkin. Pada saat ini, kultifator lain dari Tanah Suci Yao Guang juga berteriak kaget. Kamu, siapa kamu? Bagaimana kamu bisa masuk? Ye Fan berbalik dan melihat ke piramida. Cahaya cian samar muncul. Di depan menara besi cian, seorang wanita tua muncul entah dari mana. Dia tidak bersuara. Tidak ada yang tahu bagaimana dia sampai di sana. Seolah-olah dia muncul begitu saja. Dia melihat sekeliling piramida dan menggumamkan sesuatu. Area penambangan kelima belas adalah tanah coklat kemerahan yang luas. Itu sangat luas. Jika orang luar menerobos masuk, dia akan segera menyadarinya. Namun, orang banyak tidak menyadarinya sama sekali sebelum ini. Ye Fan sangat terkejut. Dia berpikir, itu dia. Dia tidak menyangka akan melihat wanita tua ini lagi di wilayah utara. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia bertemu Old Crazy untuk pertama kalinya di luar area terlarang di zaman kuno jauh, wanita tua ini muncul. Melalui gumamanya, dia tahu bahwa Old Crazy berasal dari 6.000 tahun yang lalu. Dia dari generasi yang sama dengan Old Crazy. Aku tidak percaya dia ada di sini. Ye Fan terkejut.